Prof. Asef, Prof. Abdul Mukti, kemudian juga Bapak-Ibu semua, kita akan segera memulai acara. Saya lihat sini narasumber kita sudah hadir, Prof. Abdul Mukti, Pak Sudhanoto belum, Pak Azumardi sudah hadir bersama kita, Prof. Azumardi, Prof. Husni sudah hadir, Prof. Imam sudah hadir. Apa kita bisa mulai kegiatannya, Prof. Asef? Silakan, Bu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarifi Dayatullah, Jakarta, Prof. Dr. Hormat, Wakil Direktur, Dr. Hamka Hassan Didin Saipuddin, MA, Ketua Program Studi Magister Arief Zamhari, MAG, PhD. Yang terhormat, para narasumber, Prof. Dr. Azumardi Azra, MA. Terhormat, Wakil Direktur. Terima kasih. Barusan terputus, mohon maaf saya ulangi lagi. Yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Phil Asep Saifuddin Jahar MA. Yang terhormat Wakil Direktur Dr. Hamka Hasan LC, Ketua Program Studi Prof. Dr. Didin Saifuddin MA, Ketua Program Studi Magister Arief Zamhari MAG, PhD. Yang terhormat para narasumber Prof. Dr. Azumadri Azra MA, Prof. Dr. Haji Husni Rahim, Prof. Dr. Haji Imam Suprayogo, Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA, dan Prof. Dr. Abdul Mukti MED. Yang terhormat keluarga dari almarhum Prof. Malik Pajar, di sini sudah hadir Ibu Din Malik. Yang terhormat para hadirin peserta seminar, para guru besar, dosen, dan juga mahasiswa tingkat Pasca Sarjana dan Sarjana, Sivitas Akademika UIN Jakarta, dan pengurus dan aktivis Muhammadiyah, juga peserta umum lainnya. Hadir di sini juga rekan kerja almarhum Prof. Malik Pajar selama menjabat di Departemen Agama, ada Pak Dr. Safrizal, Pak Syafi'i, dan lain-lain. Hari ini kita hadir dalam kegiatan seminar untuk mengenang guru, aktivis, negarawan, seorang begawan dunia pendidikan yang gigih dan visioner, Prof. Dr. Andres Haji Abdul Malik Pajar MSJ, yang wafat pada usia 81 tahun pada tanggal 7 September yang lalu. Almarhum adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang tokoh Muhammadiyah, Fajar Martodi Harjo, dan Salamah Fajar. Almarhum meninggalkan seorang istri, Haja Nurjana Malik Fajar, dan tiga orang putra, Nazaruddin Malik, Nurman Setiawan Malik, dan Nurhimiawan Malik. Dan dua putri, Iin Nurmarini Malik, dan Din Nurmarina Malik yang hadir hari ini bersama kita. Almarhum memulai karirnya di dunia kependidikan dan menjadi guru SD di daerah Nusa Tenggara Barat, hingga menjadi dosen, dekan, rektor, dan menteri. Almarhum Prof. Malik Fajar adalah rektor Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1983-2000, rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1993-96, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tahun 1996-98, Menteri Agama tahun 1998-99, Menteri Pendidikan Nasional tahun 2001-2004, pelaksana tugas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tahun 2004, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2015-2019. Pak Malik adalah pelaku sejarah yang berperan dalam perubahan politik dan reformasi tahun 1998. Beliau salah satu dari sembilan tokoh nasional yang hadir memenuhi undangan Presiden Soeharto di Istana Negara pada 19 Mei 1998, guna membicarakan solusi persoalan bangsa dan mengatasi situasi negara yang keputusan solusi salah satunya adalah lengsernya Presiden Soeharto. Marilah kita mulai acara seminar kita ini dengan mendoakan almarhum Profesor Abdul Malik Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara seminar hari ini adalah yang pertama sambutan dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Phil Asep Saibuddin Jahar MA. Kemudian dilanjutkan dengan kami meminta mungkin sambutan dari keluarga yang diwakili oleh Ibu Din Malik. Setelah itu kita akan mulai dengan pemaparan lima pemateri yang semestinya ada enam narasumber. Namun Profesor Dr. Suwito MA, beliau berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan untuk kesembuhan Profesor Dr. Suwito MA. Adapun tajuk diskusi yang akan dibawakan kelima narasumber adalah rekonstruksi dan modernisasi pendidikan, pemikiran, dan kiprah Profesor Dr. Andes Haji Malik Pajar MSJ. Paparan pertama akan dibawakan oleh Profesor Dr. Azumad D. Azra MA. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Haji Husni Rahim. Kemudian Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Dilanjutkan lagi oleh Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED. Masing-masing pembicara akan diberi waktu 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan acara tanya-jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita undang Direktur Sekolah Pasca Sarjana untuk memberikan sambutannya. Dengan hormat Profesor Dr. Phil Asef Saifuddin Jahar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala syokil anbyai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadrat ilahi rabbi pada pagi hari ini kita bersama-sama di sini dalam rangka webinar untuk memperingati dan juga belajar kembali atas kontribusi Prof. Malik Fajar. Dan puji syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW yang mengajarkan kita kepada ajaran Islam. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pertama-tama ucapan terima kasih atas kemimpinan moderator dan juga pada tim panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga terima kasih kepada para narasumber. Pertama, Prof. Husni Rahim, Prof. Azumardi Ajra, Prof. Imam Suprayogo, Prof. Abdul Muhti dan Dr. Sudhanato Abdul Hakim yang telah menyediakan waktunya untuk berkontribusi pemikiran dalam forum ini. Yang selanjutnya, ini tentu terinspirasi dari obrolan dengan teman kami, yaitu Saudara Suparto, dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Kemudian juga kita banyak ngobrol dengan para senior terkait bagaimana begitu besarnya Pak Malik Fajar yang sering kita panggil seperti itu berkontribusi kepada negara, kemenang, dalam dunia pendidikan, dan juga khususnya UIN Syarifi, yaitu dari Jakarta. Tentu nanti yang lebih tahu ini Prof. Azra tentang bagaimana pada masa itu beliau mengubah IAIN menjadi UIN, dan ini adalah juga kontribusi, atau ada banyak kontribusi Pak Malik Fajar. Dalam hal ini juga yang ingin kita sampaikan, tentu ketika orang meninggal yang tersisa adalah amal baik dan nama baik, yang sudah dan tidak pernah akan hilang, dan ini menjadi pelajaran kepada kita semua begitu. Ini adalah pelajaran yang kita bisa pelajari. Inilah yang menjadi bekal. Dan Saudara Malik Fajar, atau Pak Malik Fajar ini menjadi poin penting yang kita bisa pelajari. beliau. Tidak lepas itu juga, di sini kita ingin juga menyampaikan kontribusi kepada Pak Malik Fajar dan juga keluarga, yang dimana saya sekarang memikirkan sekolah Pak Sajarjana kontribusi beliau di sini. Dan tentunya lebih besar lagi Pak UIN. Dan ini adalah bagian terpenting yang nantinya kita bisa pelajari dari beliau. Saya masih teringat dengan keberakan yang saya tahu, walaupun banyak yang lainnya, ketika beberapa misalnya pengurusan pangkat yang harus bertahap, maka Pak Malik Fajar mencoba memutus langkah-langkah itu sehingga dengan adanya fleksibilitas, teman-teman yang biasanya dari lektor bisa menjadi guru besar karena dengan kontribusi-kontribusi atau pencapaian-pencapaiannya. Itu adalah kontribusi Pak Malik Fajar. Satu kalimat yang penting untuk diingat. Kalau itu mudah, kenapa harus dipersulit? Itu kata-kata beliau yang paling mudah dan paling enak atau yang perlu kita pelajari dan kita ikuti. Karena sekarang ini tidak sedikit orang yang ingin mempersulit sesuatu yang mudah. Maka hal-hal pelajaran secara filosofis dan juga uswah hasanah dari Pak Malik Fajar ini akan kita diskusikan di sini bagi bapak-bapak, para guru besar, dan juga sahabat yang pernah bersama beliau, pernah berdiskusi, dan juga bekerja sama dengan beliau. Dan inilah akan, dan perlu kita kembangkan di lembaga pendidikan yang kita kelola. Dari saya, saya tidak ingin berpanjang kalimat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada bapak-bapak dan ibu yang telah bergabung di dalam forum seminar ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, semoga ini membawa berkah bagi kita. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asep. Kita lanjutkan dengan sambutan dari keluarga. Ini dadakan, tapi mohon sekiranya Ibu Din Malik bersedia untuk menyampaikan sedikit sambutannya. Ibu Din Malik, Ibu Din Nurmarina Malik, apa sudah terhubung di sini, Ibu? Belum terhubung karena memang saya baru sadar beliau ada kegiatan sekarang ini dan barusan saya hubungi, belum dijawab. Nah, nanti kalau misalnya memang setelah pemaparan pemateri, Ibu Din Nurmarina sudah terhubung, mungkin nanti bisa menambahkan paparan ataupun sedikit sambutan dari keluarga. Baiklah, kita lanjutkan kepada acara kita selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi pertama adalah dari Prof. Dr. Azumar Di Azra. Saya akan bacakan sedikit biodata dari beliau yang kita semua sudah sama-sama tahu. Prof. Azumar Di Azra, CBI, lahir 4 Maret 1955, adalah Guru Besar Sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri UIN Syarifidatullah Jakarta. Beliau pernah menjadi staf khusus, Wakil Presiden RI untuk Bidang Reformasi Birokrasi tahun 2017-2019 dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta tahun 2007-2015. Dia juga pernah bertugas sebagai Deputi Keserah pada Sekretariat Wakil Presiden tahun 2007-2009. Sebelumnya, beliau adalah Rektor IIN UIN Syarifidatullah Jakarta selama dua periode, IIN 1998-2002 dan UIN 2002-2006. Memperoleh gelar MA, Kajian Timur Tengah, Enfield, dan PhD, Sejarah Komparatif History of Muslim Societies dari Columbia University New York tahun 1992, dengan pertimbangan. Mei 2005, beliau memperoleh Dr. Honoris Causa dalam Human Letters dari Carroll College, Montana, USA. Beliau juga Guru Besar Kehormatan Universitas Melbourne. di beberapa universitas di mancanegara, juga lembaga riset dan advokasi demokasi. Lebih 44 buku dan puluhan artikel dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Italia, dan Jerman. Beliau mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya The Asia Foundation Award 50 Tahun Asia Foundation tahun 2005, Bintang Mahaputra Utama RI tahun 2005, Gelar Commander of the Most Excellent Order of the British Empire dari Ratu Elizabeth Kerajaan Inggris pada tahun 2010, MIPI Award atau Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia tahun 2014, dan lain-lain. Selama beliau menjadi Rektor IIN, kemudian menjadi UIN Sarfi Dari Tullah, inilah mungkin terjalin interaksi yang akrab dan intensif dengan almarhum Profesor Dr. Malik Bajar. Oleh karenanya sungguh kesempatan luar biasa bagi kita untuk mendengarkan refleksi dan cerita beliau mengenai pemikiran dan kiprah almarhum Profesor Malik Bajar. Dengan hormat, Profesor Dr. Azumarji Azra MA, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Maila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Sekolah Paskasarjana atas penyelenggaraan acara ini. Juga terima kasih, saya nggak tahu apa hadir atau tidak di sini, Dr. Suparto, Dekan Fakultas Da'wah, Ilmu Da'wah dan Komunikasi yang ngobrol sama saya melalui WA mengenai program ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada senior-senior saya, ada Pak Husni Rahim, teman dekatnya Pak Malik ketika di Dirjen Bin Baga Islam maupun juga Menteri Agama. Kemudian ada Pak Imam Suprayoko, ini Mas Imam, Profesor Imam yang Wakil Rektornya Pak Malik ketika di Universitas Muhammadiyah malam. Dan banyak lagi ya. Pertama, saya kira kita patut berterima kasih banyak-banyak kepada Profesor Almarhum, Profesor Malik Fajar, karena kemajuan pendidikan Islam secara keseluruhan pada hari ini, itu adalah saya kira terutama berkat jasa dari Almarhum. Kita bisa melihat mungkin yang sebelumnya itu mungkin Profesor Mukti Ali ya. Mukti Ali yang mengubah kurikulum madrasah dari 70 persen menjadi 70 persen pendidikan mata pelajaran umum, itu dibalikan. Dan kemudian setelah itu, setelah itu perubahan yang paling besar, saya kira Profesor Malik Fajar yang dalam istilah saya, Profesor Malik Fajar inilah yang melakukan mainstreaming of Islamic Education, pengaruh utamaan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam itu menjadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan sistem pendidikan nasional, bahagian atau unsur pendidikan nasional lainnya. Nah yang pertama, saya ingin lebih dulu bercerita mungkin secara personal. Memang kalau secara personal sih, saya dekat dengan Pak Malik Fajar itu sejak saya menjadi wakil rektor satunya, Pak Kure Sihab, rektor satu, wakil rektor akademik ya. Pak Kure sebentar, kemudian jadi menteri, dan kemudian saya yang bertanggung jawab untuk UIN ini, IIN waktu itu. Pak Malik sering mengeritik, kampus Anda ini kayak kuburan, jam 12-an udah nggak ada orang, gedungnya kayak pabrik kaos. Nah itu dari Pak Malik. Maka sebagai wakil rektor, saya mengambil kebijakan supaya nggak seperti kuburan. Maka saya buka program ekstensi. Program ekstensi. Maka kemudian program ekstensi itu banyak sekali, hampir di setiap fakultas sampai sore, sampai malam. Kemudian Pak Malik mendengar sebagai dirjen, mendengar itu, mendengar cerita ada program ekstensi. Dia bilang, he, ke saya itu. Memang kayaknya Malik bikin saya kipa usni, bikin ekstensi, nggak benar itu, bubarkan katanya. Nggak benar itu, nggak boleh katanya. Ya dulu Pak Malik katanya bilang kampus Yayan Ciputat itu seperti kuburan. Sekarang udah rame, banyak mahasiswa ekstensi. Udahlah Pak Malik sendiri aja deh bubarin. Dia senyum-senyum aja dia. Walaupun kemudian nggak langsung dibubarkan, tapi secara bertahap program ekstensi itu di passing out, beransur-ansur di passing out. Sehingga nggak ada lagi. Itu satu. Itu sewaktu beliau dirjen. Yang kedua adalah, ketika sebagai Wakil Rektor satu, saya mengambil kebijakan untuk menerima anak-anak madrasah yang tidak punya ijazah negeri, ijazah aliyah atau SMA negeri, ijazah ekstren, untuk ikut tes masuk IIN. Sebelumnya kan nggak boleh itu. Sempat mendemo Pak Kures juga, waktu itu saya belum di Wakil Rektor. Demo, mendemo Pak Kures, mendemo, sebelumnya bahkan mendemo Pak, Pak Rektor sebelumnya, Pak Sadali, itu di demo. Karena anak-anak pesantren nggak bisa lagi. Nah, saya menghapuskan kebijakan itu. Karena apa? Prinsip saya sebagai Wakil Rektor, IIN itu tugasnya adalah mengakomodasi anak-anak muslim ini, anak-anak santri dari pesantren itu masuk IIN. Soal apakah nanti setelah tamat IIN, nggak bisa jadi pegawai negeri, karena nggak punya ijazah aliyah atau ijazah SMA, ijazah negerinya, itu bukan urusan saya, bukan urusan IIN. Urusan IIN itu menyediakan pendidikan. Jadi, oleh karena itu harus difasilitasi. Walaupun nggak punya ijazah negeri, nggak punya ijazah lokal, yang ada cuma rapor, atau punya surat keterangan saja udah tamat, ya silahkan daftar ke bagian akademik dan kita terima. Maka kemudian, ya diterimalah, termasuk saya masih ingat itu, saudara sepupunya Ulil Absar Abdallah, tokoh NU, mengirim SMS ke saya, terima kasih karena sudaranya, adik sepupunya itu udah diterima. Tidak punya ijazah negeri, tapi diterima. Sekarang jadi dosen, adiknya itu. Nah, Pak Malik mendengar itu, ya kan? Dia panggil saya lagi, eh, kok sudara ini buka-buka mengizinkan anak-anak yang nggak pakai ijazah negeri itu kok masuk IIN? Peraturannya kan belum dicabut, katanya. Ya dicabut aja, Pak Malik. Itu nggak bener. Cabut aja. Sekarang dicabut, supaya anak-anak pesantren itu bisa masuk IIN. Tugasnya IIN, fungsinya IIN itu kan menampung itu. Pak Malik nggak jawab, dia senyum-senyum aja, saya nggak tahu. Mungkin Pak Husni Rahim tahu pada akhirnya siapa itu yang mencabut ketentuan itu. Itu kan dari menteri atau dari dirjen, saya nggak tahu. Pokoknya nggak ini. Tapi kemudian akhirnya itu. Nah, itu cerita. Saya dengan Pak Malik. Kalau dengan pengurusan IIN menjadi UIN, ya banyaklah cerita itu. Banyak ya. Saya membuat baru sampai satu hari sampai membawa proposal dengan Profesor Suwito. Pada waktu itu, Pejabat Tinggi Kementerian Agama bilang, mau gimana, mau jadi UIN, jadi universitas. kampusnya aja kumuh, dosennya nggak mutu. Ya saya gebrak meja. Saya bilang Anda berdua ini belum ngomong-ngomong, udah macam-macam. Masalah yang dibicilakan. Cobalah berhenti berbicara masalah. Kalau ada masalah, ya kita selesaikan. Kalau soal masalah ke UI sekalipun hari ini, kita pasti ada masalah. Jadi jangan bicara masalah. Kalau masih bicara masalah, kita tidak perlu lagi mengubah IIN menjadi UIN. Baru setelah itu urusannya lancar. Pakai gebrak meja itu. Masih hidup orangnya. Saya nggak usah sebutlah. Tapi dengan Pak Malik lain lagi. Dia mendorong, mendorong. Sangat mendorong, sangat mendukung. Tapi ketika mau sampai pada nama misalnya, namanya apa? Saya usulkan Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta. Pak Malik nggak perlu UIN adalah Universitas Fidayatullah saja. Karena Gajah Mada, UIN nggak ada negrinya. Tapi itu Universitas Negeri. Jadi nggak usah Pak Malik. Kalau namanya nggak ada Universitas Islamnya, saya nggak usah. Nggak usah. Akhirnya apa? Ya mandek di situ. Mandek di situ. Kemudian saya datangi lagi dengan Pak Wito ke kantornya di Senayan. Waktu itu dia udah mendikbut. Dan kemudian ke rumahnya di Tebet itu. Ngobrol-ngobrol ke sana-sini. Sambil namanya Pak Malik Fajar itu merokok-rokok gitu ya. Temani merokok sambil makan siang dan seterusnya ngopi-ngopi gitu. Akhirnya dia setuju. Jadi Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah. UIN ya. Terminologi UIN itu bukan soal yang mudah itu munculnya. Pak Malik nggak setuju. Walaupun pada akhirnya saya yakin kan mau. Yang kedua, yang juga itu adalah Pak Malik maunya seluruh universitas, seluruh fakultas XIIN itu digabungkan menjadi fakultas agama Islam, VFAI gitu. Saya juga nggak setuju, menolak saya. Saya bilang kalau digabungkan semua jadi FAI, ya nggak usah jadi universitas deh, nggak usah jadi UIN. Kenapa? Karena itu mengecilkan sejarah IIN di masa lalu. Dan saya nggak mau dikutuk oleh sejarah. Bahasa yang saya gunakan begitu. Pak Malik saya nggak mau dikutuk oleh sejarah. Jadi kalau mau Pak Malik udah setuju jadi UIN, ya fakultas-fakultas XIIN itu harus tetap ada, bertahan, dan bahkan harus diperluas. Sehingga kemudian terjadi integrasi kelembagaan dalam satu fakultas. Misalnya fakultas syariah dan hukum, misalnya kan. Seperti fakultas syariah walhukuk atau walkanun kalau di Timur Tengah. Fakultas dakwah dan komunikasi, fakultas tarbiah dan ilmu keguruan, itu. Dari situ asalnya. Jadi begitu. Mandek lagi di situ, kemudian akhirnya ngobrol lagi, merokok lagi, makan-makan lagi, akhirnya Pak Malik setuju. Oke deh katanya. Akhirnya setuju. Maka kemudian jadilah itu. Fakultas-fakultas yang ada sekarang ini ditambah dengan fakultas baru. Fakultas baru itu ya ekonomi dan bisnis, sains teknologi, kedokteran dan kesehatan, dirasat Islamia. Dirasat Islamia itu sudah ada pada waktu masih iayan itu sudah ada. Jadi itu ceritanya ya. Dengan Pak Malik. Pak Malik itu setelah tidak jadi menteri lagi mengajar di tarbiah dan mengajar di Pasca. Saya Direktur Pasca waktu itu, Sekolah Pasca saja. Setiap kali dia mengajar, saya selalu menunggu Pak Malik. Saya tinggalkan pekerjaan yang lain. Saya tinggalkan pekerjaan yang lain. Saya tunggu Pak Malik mengajar dan kemudian habis mengajar, kita makan sama-sama di ruangan Direktur, Direktur di ruangan saya itu, yang sampai sekarang itu masih di situ. Dia itu makan dengan Pak Malik. Selalu itu, selalu. Oleh karena itulah, kalau setiap saya ketemu dengan Pak Malik, tidak lagi jadi menteri ketika wan timpres, dia juga selalu mengajak saya makan siang. Karena ketika beliau jadi wan timpres, saya ditugaskan oleh Pak Malik memimpin studi kajian mengenai multikulturalisme, pengembangan, penguatan multikulturalisme dalam berbagai aspeknya. Dan memang soal multikulturalisme ini menjadi salah satu obsesi Pak Malik. Sejak dia menjadi menteri, menteri, terutama menteri pendidikan, Mendiknas, dan kemudian juga Mengko Kestra. Saya masih ingat waktu Mendiknas, saya rektor, dan Mengko Kestra kemudian ad interim diminta oleh Pak Malik menyelenggarakan beberapa seminar dan konferensi tingkat nasional mengenai multikulturalisme. Jadi ketika beliau menjadi wan timpres, setiap tahun kita menyelenggarakan kajian, kajian mengenai multikulturalisme dari sudut pendidikan, dari sudut sosial ekonomi, dari sudut budaya, dari sudut agama, dan sebagainya. Saya kira kalau ada yang berminat untuk melihat hasil kajiannya, silakan datang ke kantor one timpres di Merdeka Utara, bisa diminta. Jadi itu cerita-cerita yang saya kira personal. Jadi saya boleh dibilang, ya memang tapi Pak Malik ya mungkin merasa dekat, sangat dekat, jadi dikasih tugas di program-proyek kajian mengenai multikulturalisme itu. Dan saya selalu diminta itu oleh Pak Malik. Misalnya ketika membuat program Sosiologi Agama pertama kali di UNMU Malang, itu saya diminta mengajar itu. Mas Imam, masih ingat itu yang apa itu, Paskasarjana yang mahasiswa pertamanya itu adalah yang sekarang sudah menjadi profesor, Samsul Arifin ya, itu Sosiologi Agama. Di gedung yang kayak, apa itu, kayak ruko itu loh, yang panjang itu. Apa itu namanya itu, di situ itu. Kemudian ketika beliau jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Surakarta, saya diminta juga mengajar gitu. Jadi saya mengajar itu bertahun-tahun mas. Tapi setelah rektornya ganti, saya dikeluarkan, dipecat. Karena apa? Karena diganti direktur Paskanya itu lulusan Madinah. Lulusan Madinah ini mungkin menganggap saya ini ya bukan orang salafi, ya kan. Udah lah diganti, saya digusur. Saya bilang, saya ke sini ini bukan kemauan saya sendiri, karena diminta oleh Pak Malik. Setelah beberapa kali, beberapa tahun, bahkan mungkin sampai 10 tahun, atau beberapa, belas tahun lah, saya mengajar di situ. Pak Malik itu. Jadi selalu membawa, saya membuat program S2 di UMS itu, yang kemudian saya berhenti, ditanya oleh Pak Malik, masih mengajar nggak di S2, di UMS? Saya bilang, sudah enggak. Kenapa? Karena saya dianggap bukan salafi wahabi. Kenapa? Karena direkturnya yang baru itu salafi wahabi, dan saya bukan salafi wahabi. Jadi dikeluarkan oleh direktur yang baru. Pak Malik menggeleng-gelengkan kepalanya itu. Jadi itu, kawan-kawan semua, beberapa catatan yang bersebut personal. Kalau yang lain, dua hal yang penting secara singkat. Yang pertama, peran Pak Malik itu adalah reformasi pendidikan nasional. Dan itu tertermin di dalam Undang-Undang Nomor 20-2003. Itu di situ. Intinya adalah debirokratisasi pendidikan tinggi. Pendidikan nasional secara keseluruhan. Ini sudah banyak dibahas juga. Misalnya, bagaimana Pak Malik mendorong perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri itu negeri berdiri. Maka pada masa Pak Malik itulah muncul BHP. Unikitas BHP yang sekarang PT NBH, perguruan tinggi, BHP itu badan hukum, pendidikan, tapi kemudian dibatalkan oleh MK. Itu zaman Pak Malik. Tapi yang lebih yang tidak kurang pentingnya adalah debirokratisasi perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta tidak lagi harus ujian negeri, ijazahnya tidak harus ditangkatani lagi oleh kooperitis dan seterusnya dan seterusnya boleh mendirikan fakultas kedokteran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi luar biasa itu. Inti dari dari reformasi pendidikan itu Pak Malik itu adalah yang pertama itu yaitu greater autonomy. Otonomi yang lebih besar. Jadi pendidikan itu harus diberikan otonomi yang lebih besar. Yang kedua harus lebih demokratis. Greater democracy. Jadi harus lebih demokratis. Dan yang ketiga adalah greater accountability. Akuntabilitas. Jadi bukan hanya akuntabilitas administratif kalau kita pergi ada bukti tiketnya, ada bukti boarding passnya. Bukan hanya itu. Tapi juga ada akuntabilitas etik. Pertanggung jawaban secara etis. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Malik. Jadi tetapi begitu Pak Malik tidak lagi menjadi menjadi menteri kemudian terjadilah proses birokratisasi. Saya masih ingat Pak Malik itu mau menghapuskan SPMB itu. SPMB itu seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan IIN UIN Jakarta pertama kali ikut tahun 2003. Saya masih ingat Pak Malik melarang eh udah dikasih jadi UIN malah ikut SPMB gitu. Tidak usah ikut. Saya mau bubarkan nanti seleksi itu tidak usah lagi nasional. Itu di Perguruan Tingginya masing-masing. Tapi SPMB tetap jalan terus dan kemudian kita ikut UIN Jakarta tahun 2003. setelah main gertak gitu ya. Jadi peningkatan saya itu selalu yang saya sebut dengan carrot and stick. Apa itu carrot apa? Wartel. Yang kita mau ya kasih sticknya. Jadi waktu itu ketua SPMB itu adalah rektor UI namanya Profesor Usman Katib Warsa. Saya bilang Pak kita udah UIN nih ikut mau ikut SPMB. Oh dia bilang nggak bisa. Ya nggak bisa katanya. Karena Anda ini kementerian agama ini hanya untuk yang dibawah ke mendignas. Oh nggak bisa. Ya saya bilang bagus Pak Usman tolak saja ini. Anak-anak muslim santri-santri muslim ini yang muda-muda ini terus saja Bapak marginalisasikan. Dan orang yang marginal itu selalu dibarginalkan mudah marah Pak. Jadi kalau nanti marah mengamuk ke Bapak ya tanggung jawab Bapak bukan tanggung jawab saya. Nah terus Pak Usman Katib Warsa bilang ya sudah lah ini formnya isi. Jadi saya dikasih isi seluruh ngisi form untuk UIN Ciputan ikut SPMB itu yang pertama kali. Ya sampai sekarang tentu saja UIN masih ikut. Jadi pendekatan carrot and stick itu memang perlu dilakukan juga termasuk dengan Menteri Bapak Penas itu. Kwe Kian Ki zaman Ibu Mega Presidennya. Ketika kita mau mengajukan dana untuk pembangunan kampus FKIK itu dari Jepang dan Jepangnya sudah menyetujui Dubesnya sudah menyetujui Tokyo sudah menyetujui tapi kemudian Menteri Bapak Penasnya tidak setuju. Dia bilang kalau dana dari Jepang ini kembalinya ke Jepang lagi. Kontraktornya Jepang konsultannya Jepang kita tidak dapat apa-apa. Saya bilang sama Kwe Kian Gi ya Bapak bisa saja bilang begitu. Bagi saya mau kerjakan Jepang mau siapapun yang mengerjakan yang penting ini dibangun. Karena apa? Karena ini untuk pertama kali kampus pergulan tinggi Islam dibangun oleh pemerintah selama ini dibiarkan terlantar. Dan selama ini itu argumen carrot and sticknya keluar. Anak-anak pergulan tinggi Islam ini selalu dipinggirkan selalu dianaktirikan kampusnya tidak pernah dibangun. Nah orang yang seperti itu mudah marah Pak anak-anak marah. Jadi kalau marah Bapak yang tanggung jawab bukan saya. Jadi mungkin Pak Kwe kebayang sama dia kalau orang anak-anak Sandri ini marah nanti orang-orang kayak saya ini diamukin. Dulu kan ingat 98 itu kan saya masih ingat di kantor PPIM itu banyak warga Tionghoa itu kita tampung kita amankan di situ. Banyak itu dari perempatan kampung hutan itu banyak tokoh-tokoh Tionghoa itu kan amuk masa dan kita selamatkan di kantor PPIM. Saya bilang di sini kalau sini aman nggak ada yang mengganggu. Nah mungkin Pak Kwek kebayang yang itu. Akhirnya disetuju itu. Makanya kemudian berkat persetujuan itulah maka kemudian kita bisa membangun kampus FKIK itu dengan lab-nya dengan asramanya dengan macam-macam lah dan 30 mengambil dokter dalam bidang FKIK di Jepang. Jadi itu pendekatannya. Nah tapi semua itu hilang setelah Pak Malik tidak lagi jadi menteri maka terjadilah birokratisasi yang luar biasa sampai sekarang ini. Saya bahkan sering menggunakan istilah yang lebih keras yaitu terjadinya kolonialisasi. Dan saya kemungkinan itu bukan hanya di depan Anda kawan-kawan ini depan Menteri Agama saya katakan bahwa rektor-rektor kita sekarang ini hanya jadi kepala kantor bukan menjadi pembela dosen bukan yang melindungi dosen. Coba tiap semester kita disuruh tanda tangan itu bahwa pimpinan itu tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh para dosen itu kan ada itu lembarannya itu. saya juga lupa itu. Jadi itulah. Nah yang yang terakhir ini adalah yang jadi pertama adalah reformasi pendidikan tinggi pendidikan nasional yang kedua tentu saja adalah yang tadi saya sebut pengarus utamaan pendidikan Islam. Nah nanti mungkin Pak Husni dan Pak Imam banyak bercerita tapi intinya adalah beberapa yang saya singgung pertama ada Muadalah pesantren kemudian ada peningkatan pembiayaan madrasah kemudian apa itu pemerdekaan pembebasan fakultas fakultas yang terakhir yang sangat monumental itu adalah perubahan IAIN dan Stein menjadi UIA sejak tahun 2004 nanti mungkin Bapak-Bapak yang lain bisa berceritanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Profesor Azumardi kita akan lanjutkan kepada pemaparan Profesor Dr. Husni Rahim sebelumnya saya sapa sekali lagi kepada Ibu Din Malik nanti Ibu mohon kesediaannya mungkin memberikan sedikit sambutan dari keluarga setelah pemaparan semua pemateri terima kasih Ibu berikut adalah pemaparan dari Profesor Dr. Husni Rahim pada hari meninggalnya Profesor Abdul Malik Pajar Ayanda Profesor Dr. Husni Rahim menuliskan sebuah pesan di beranda Facebook dan ini adalah pesan kedua yang beliau tulis tentang wafatnya seseorang pesan pertama yang beliau tulis ketika Ibunda kami wafat kemudian ketika Prof. Malik Pajar wafat beliau menuliskan sebagai berikut Inna lillahi wa inna ilahi roji'un selamat menemui sang halik dengan Husnul Khatimah kakakku temanku atasanku teladanku Profesor Haji Abdul Malik Pajar engkau telah mengajari birokrasi sebagai upaya meningkatkan pelayanan tanpa melihat untuk siapa engkau juga yang telah mengajari birokrasi sebagai wadah teman dan orang menyampaikan keluhan dan kritikannya engkau telah berhasil menyamakan anggaran pendidikan di Departemen Agama setara dengan dana pendidikan didiknas secara proforsional engkau pula mendorong perhatian pengakuan dan penghargaan kepada lembaga pendidikan swasta sama dengan lembaga pendidikan negeri engkau juga yang mendorong agar pesantren gontor dan darur rahman diakui walaupun tidak mengikuti kurikulum pemerintah karena kualitas mereka yang hebat engkau juga yang meminta fakultas IIN dimandirikan menjadi sekolah tinggi agama islam negeri dan menjadikan IIN Jakarta dan Yogyak menjadi UIN pikiran dan jasamu selalu dikenang dalam memajukan pendidikan Indonesia demikian tulisan Ayanda pada beranda Facebooknya pada hari wafatnya Profesor Malik Bajar saya sendiri berasa bersyukur memiliki kesempatan pula untuk berinteraksi dengan Profesor Malik Bajar masih ingat pertama kali saya dikenalkan di Pulau Mas ketika Bapak baru menjabat sebagai Dirjen Bin Baga dan itu saya dengan adik selalu ingat itu adalah minuman pertama nutrisari kami dengan ramahnya Bapak melayani kami anak-anak kecil untuk minum bersama-sama dan itu terus membekas kami dengan kehangatan Bapak yang luar biasa untuk mempersingkat waktu mari kita dengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Husni Rahim dengan hormat Profesor Husni Rahim kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati yang saya hormati Mbak Din ini anak dari Pak Malik yang hadir kemudian Prof Azul Mardi Prof Imam Prof Mukti seharusnya juga ada Prof Wito tapi beliau sakit dan Dr. Sidarnoto yang sebentar lagi akan menjadi Profesor dan para hadirin semuanya saya berumur dengan selisih umur dengan Pak Malik mungkin 6 tahun jadi pernah satu masa artinya dimasih ketika dia saya juga terkenalkan dari Malang tahun 1974 ketika beliau sudah menjadi dosen di berkunjung ke Departemen Agama dan saya adalah salah seorang pegawai Departemen Agama di bagian Direkturat Perguruan Tinggi Agama Islam di sana mungkin makin sering ketemu dengan beliau oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan Pak Malik dari sisi sebagai birokrat sebagai orang yang mempengaruhi kebijakan Education Policy terhadap suatu lembaga karena kita tahu bahwa kebesaran suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri dari Perguruan Tinggi itu maupun faktor eksternal dan salah satu faktor eksternal ada Education Policy kebijakan pemerintah dan hal ini baik bersuat peraturan undang-undangan maupun kebijakan dilakukan oleh Menteri saya ingin melihat dari aspek itu karena beliau datang ke Departemen Agama itu ketika itu saya sudah menjadi Direktur Perguruan Agama tapi sebelum beliau datang menjadi Dirjen saya sudah kenal baik dengan Almarhum dan kami sering berdiskusi dengan Almarhum tentang Perguruan Tinggi oleh karena itu ketika saya menjadi Direktur artinya hubungan sudah memang hubungan yang akrab tapi ada satu catatan yang menarik beliau ini seorang Birokran Menteri Dirjen Menteri tapi yang tidak Birokratis dan tidak pernah saya menyebut dia itu Pak Dirjen atau Pak Menteri selalu panggil Mas itu ucapan di dalam acara-acara tidak formal kecuali kalau acara formal seremonial mungkin saya panggil Pak Menteri atau Pak Dirjen dan di dem acara-acara biasa kita lakukan kemudian yang menarik juga beliau itu jarang sekali melakukan rapat koordinasi jadi memanggil bawahan-bawahannya untuk membicarakan hal itu jarang sekali tapi beliau sangat terbuka memberi kesempatan kita ngobrol yang paling sering itu ngobrol ngobrol itu ruangan beliau itu kalau ketika Dirjen maupun ketika jadi Menteri itu ada di samping itu ruangan tempat dia merokok disitulah kita biasa ngobrol dipanggil berbicara tentang segala setual-setual dan disitulah sebenarnya kita menangkap menangkap pemikiran-pemikiran Pak Malik dan kebijakan-kebijakan yang diinginkannya oleh karena itu kalau saya melihat maka ada dua hal yang dia lihat dilihat yang pertama dia sebagai birokrasi sebagai birokran yang beliau datangnya dari kampus ini memang membedakan saya waktu 80 tahun usia Pak Malik meminta menulis saya kira Pak Azumardi ada di tim itu sebagai editornya saya menulis tentang dosen yang menjadi birokrat jadi Pak Malik itu adalah seorang dosen seorang dosen itu cirinya itu adalah berpikirnya dinamis kreatif tidak terikat oleh unggah-ungguh tapi biasanya kurang akrab dengan staf-staf yang mengurusinya itu beda nanti Pak Malik di situ oleh karena itu ketika beliau datang ke departemen agama sebagai dirjen cara berpikir beliau secara berpikir seorang dosen melihat suatu masalah kenapa masalah itu muncul coba didiskusikan ada apa kok ini menjadi terhambat selalu diadakan seperti itu sehingga kita dilatih berpikir sangat kritis untuk melihat suatu kebijakan yang akan dibuat jadi kebijakan yang dibuat itu selalu dipikirkan secara lebih terkritis apa dampak yang akan terjadi kalau ini kita keluarkan dan apa manfaat yang akan didapat orang kalau ini kita keluarkan nah itu saya kira secara berpikir yang menarik yang diajar dengan dengan pendidikan kaitan dengan khusus dengan pendidikan kita harus masuk dalam arus pendidikan mas suaranya tidak kedengeran Profus sepertinya itu di di mute mungkin host bisa bantu suaranya barang jelas mute itu sebentar saya cek ke tetangga sebelah itu profusnya di mute mohon mohon khas iban mohon khas mohon khas mohon khas mohon khas jadi sekali lagi saya ingin mengatakan Pak Malik itu selalu berharap atau memberitakan kita bahwa kita perguan tinggi matriasa santren itu harus berada di dalam itu harus berada di dalam jalur pendidikan nasional supaya tidak ada diskriminasi karena diskriminasi itu menyakitkan membuat perbedaan perlakuan antara satu dengan yang lainnya ini satu yang utama yang selalu dia pesankan karena itulah karena itulah maka nanti kebijakan-kebijakan yang dilakukan kita lakukan itu beliau juga hampir lepas memberikan kewenangan penuh jarang mencampurin hampir jarang sekali mencampuri sesuatu kecuali kalau itu mungkin menimbulkan hal-hal yang menurut dia kurang pas tapi dalam banyak hal dia hampir selalu memberikan peluang itu nah karena itu kita juga bekerja menjadi lebih nyaman bekerja menjadi lebih nyaman kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita itu terbaik dan mengumuhi apa yang diunikan dan kalau kita mengalami kesulitan di dalam menghadapi beliau mengatakan kalau Anda kesulitan beritahu saya itu juga menyenangkan bagi seorang bawahan seorang teman ketika bekerja menjadi lebih semangat itu yang saya rasakan oleh karena itu maka banyak hal-hal yang dilakukan yang kita lakukan di Direkturat Pergwanting yang berkaitan dengan IAN dengan Badan Pendidikan jadi kalau tadi Prof. Azumardi bilang suaranya hilang lagi di mute Prof di unmute khos bisa minta khos bisa bantu baik mungkin ini loncat-loncat ini saya 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 beritahu lagi bahwa mungkin disitulah yang dikatakan oleh Prof. Azumardi tadi bahwa kita harus masuk di mainstream dalam kaitan dengan kepangkatan dosen dahulu pangkat lektor sampai guru besar itu ada di Dignas yang menilai karena tidak boleh ada diskriminasi kita negosiasi dengan Dignas dan Dignas selalu mengalahkan kepada BAKN harus ada persetujuan BAKN kalau mau dari negosiasi yang kita lakukan dengan Dignas dan BAKN dan juga nanti ke Seknek akhirnya berhasil bahwa pangkat lektor sampai ke lektor kepala ditentukan oleh tim penilai dari Departemen Agama tidak perlu lagi di Dignas yang di Dignas itu hanya yang guru besar karena kalau guru besar itu nanti janggal kalau ada guru besar nanti guru besar Departemen Agama dari guru besar itu itu harus guru besar nasional yang dia laku di mana-mana diakui semuanya nah ini yang yang bentuk tadi supaya kita masuk dalam sistem nah kemudian juga supaya kita masuk dalam sistem itu adalah anggaran dulu kita pernah baca di media banyak sekali anggaran satu ikib itu ikib ketika itu belum menjadi universitas sama dengan 14 JIN itu kan suatu hal yang menunjukkan betapa kecilnya anggaran pendidikan di Departemen Agama yang menunjukkan betapa yang menunjukkan betapa yang menunjukkan betapa yaitu adalah nomor tiga yang paling akhir dari seluruh anggaran Departemen-Departemen nah ini juga membuat kita bahwa tidak boleh ada diskriminasi kita kembali lagi ya bernegotisasi dengan Diknas bernegotisasi dengan Bapak Nas bernegotisasi juga dengan DPR memberitahukan bahwa jangan ada diskriminasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan ini apa bedanya antara anak-anak di Departemen pendidikan di Matrasah dan Perguruan Tinggi Islam dengan yang di Diknas dari SD dan lain-lain nah negosiasi itu akhirnya mendapat sepakat sepakat hanya mengayangkan ada pertanyaan kita harus pada level yang lebih tinggi karena ketika itu saya dirjen pada level yang tinggi menteri harus ngomong dengan menteri dan ketua Bapak Nas baik saya bilang kalau seperti itu ya Pak Balik seperti tadi sudah memberitahukan kalau ada kesulitan beritahukan nanti saya akan terobos itu akhirnya juga terterobos dengan baik sehingga anggaran Departemen Agama dalam pendidikan itu sama dengan Diknas secara proporsional proporsional itu apa itu adalah berdasarkan APK murid yang dikelola berapa itu yang di di situ adilnya itu murid yang dikelola waktu itu sekitar 18% anak murid yang ada di Departemen Agama dari seluruh murid Indonesia maka ketika itu sepakati 20% anggaran untuk pendidikan di Departemen Agama dan itu membuat anggaran Departemen Agama melonjak keras melonjak tinggi itu juga tadi dalam rangka tidak ada diskriminasi jangan sampai ada diskriminasi kemudian juga dalam rangka tidak ada diskriminasi itu adalah pinjaman luar negeri pinjaman luar negeri itu dari ASEAN Department Bank maupun dari World Bank itu tidak masuk ke Departemen Agama ke Madrasah dan kepada IIN nah itu kita coba juga kenapa kok kita tidak dapat padahal namanya pinjaman yang wajib membayar kan seluruh rakyat Indonesia anak-anak Madrasah anak-anak itu juga rakyat Indonesia kenapa tidak dapat akhirnya kita bernegosiasi lagi dengan BAPNAS dengan DIGNAS dengan ASEAN Department Bank dengan World Bank yang pada mulanya memang mereka keberatan karena alasannya World Bank dan ASEAN Department Bank tidak membiayai membantu pembiayaan untuk agama karena kami ini bukan membantu agama nah disinilah terjadi perdebatan yang panjang dengan data-data yang cukup akhirnya kita beritahukan bahwa yang dibantu itu adalah Madrasah itu bukan agamanya yang dibantu bukan pelajar agama tapi Madrasah itu belajar 70% itu umum dan mereka ikut ujian nasional ketika itu masih ada ujian nasional jadi disini mereka rendah kalau tidak kita tingkatkan mereka akan tetap kalah bersaing nanti ketika bersama-sama dengan anak-anak dari sekolah oleh karena itu juga akhirnya dalam negosi yang panjang sampai kita ke Manila maupun ke UANU-nya akhirnya berhasil bahwa anggaran pinjaman luar negeri dari ADB dan World Bank Departan Agama juga bisa memakai ini bentuk yang tadi yang bilang jangan ada diskriminasi coba jangan ada kita mendapat diskriminasi yang terjadi kepada kita ini semua ini kepada lebaga-lebaga kita ini saya kira suatu hal yang menarik sekali yang dia lakukan kemudian juga salah satu yang juga itu adalah santren gontor dan Darul Rahman kan selama ini kan tidak boleh tadi Prof. Azhar Mahdi cerita dia tidak boleh pernah ada kasus beberapa kasus itu anak-anak lulus yang gontor itu sudah masuk di IIN masuk di IKIP masuk di universitas tapi ketika sudah lama dipersoalkan orang tentang ijazah sekolah menengahnya karena ijazah sekolah menengahnya tidak diakui padahal mereka mungkin sudah ada yang singkat empat yang bagus ini juga kita diskripsi pada satu lembaga yang ini juga akhirnya ketemu ketemu persoalannya akhirnya diberikan pengakuan hanya memang ada problem ketika pengakuan itu KIAI Haji Dr. Zarkasi dan Dr. Amaluddin dari gontor ketika negosiasi itu ketika dikatakan bahwa kita akui ijazahnya gontor itu sama dengan negeri beliau bertanya berarti ada dua ijazah sanawiyah dan aliyah kalau dia ijazah sanawiyah setelah tiga tahun diberikan kepada anak gontor itu bukan gontor gontor itu enam tahun kalau dia tiga tahun nanti dia pergi kemana dan merasa tamat katanya sudah dapat ijazah itu bukan gontor itu yang dikemukakan oleh Pak KIAI terima kasih akhirnya kita bilang itu kan persoalan internal saja Bapak yang ngatur mau kapan ngasihkannya yang penting saya diakuinya itu pengakuan terhadap ijazah gontor itu sama dengan ijazah itu persoalan teknis atur sendiri barulah Alhamdulillah kalau begitu itu memang Pak Malik membuat tadi seperti kata Pak Al-Fatihah kalau sesuatu yang mudah kenapa harus dipersulit jadi harusnya memang sudah diakui jangan sampai menjadi sulit untuk orang lain ini juga yang menjadi catatan yang menarik kemudian saya ingin melihat dari aspek kelasaan daripada kegiatan kegiatan administratif itu yang selalu dia kemukakan yang sering sekali diucapkan dengan kita ketika ngobrol-ngobrol itu tugas kita itu memandirikan dan memberdayakan lembaga dan orang jadi kalaupun ada aturan aturan itu harus disipat memandirikan dan memberdayakan jangan aturan itu mengikat membuat orang menjadi sulit ini suatu catatan yang saya pikir untuk birokrasi itu menjadi hal yang menarik karena selama ini banyak setiap pejabat itu membuat keputusan-keputusan mengaturan sehingga muncul namanya suklat suknis sampai ke suknis pun diatur sehingga orang yang melaksanakan tidak bisa berpikir lagi hanya menjadi jurulaksana dia bilang kalau dosen seperti itu bagaimana nanti kalau dosen menjadi jurulaksana ajarkan ini materinya ini bukunya selesai tidak bisa berpikir lagi guru di sekolah juga begitu kalau ajarkan ini materinya ini bukunya dia tidak akan bisa berkreasi melihat apa yang dibutuhkan oleh murid atau mahasiswanya itu yang selalu diingatkan kalau ada yang melakukan penelitian tanpa Pak Malik coba lihat berapa banyak keputusan-keputusan yang dibuat di masa beliau menjadi dirjan dan menjadi menteri sedikit sekali membuat keputusan kalaupun ada keputusan itu adalah tadi memberdayakan dan memandirikan bukan ngatur harus ini harus membuat ini harus ini semua dosen sehingga akhirnya tidak bisa bergerak lagi itu yang diandungkan kemudian juga dalam kaitan tadi dengan menjadi alus mainstream yang dikatakan Prof. Azumardi tadi itu adalah ban PT akreditasi beliau ketika jadi mendiknas meminta saya nih kamu ke ban akreditasi ya kenapa Pak itu tidak ada yang tahu tentang perhubungan tinggi Islam nanti dia yang mengakreditasi siapa nanti datang sembarang-sembarang orang yang mengakreditasi perhubungan tinggi Islam itu perhubungan tinggi di lingkungan agama sudah kamu jadi sekretaris disana saya akhirnya diangkat menjadi sekretaris badan akreditasi nasional perhubungan tinggi selama lima tahun itu dalam rangka tadi bagaimana supaya tidak karena akreditasi itu pada reformasi pendidikan di Sokran jadi di Undang-Undang 20 2003 2003 tidak ada yang perbesta mulai terhadap diakui disamakan yang jadi menjadi sama semuanya karena itu maka yang swasta di Departemen Agama kan jauh lebih banyak kamu jadi sekretaris ikut di sana supaya kamu bisa melihat bahwa akreditasi itu harus menyentuh Departemen Agama nah disinilah saya akhirnya mengajak hampir semua dosen EIN setiap ada kita angkat akreditasi asesor-asesor dari EIN hampir seluruh rektor saya minta tapi rektor banyak yang sibuk tidak sempat kemudian tapi paling tidak itu wakil rektor satu wakil rektor saya daftarkan semua menjadi asesor untuk bisa tadi karena dia memahami tentang akreditasi nanti dia menerapkan di pergubungan tinggi menjadi lebih mudah nah ini juga membuat artinya tadi supaya kita ada dalam arus pendidikan nasional karena itu ketika suatu waktu muncul di Departemen Agama suara-suara ingin membuat badan akreditasi sendiri dengan alasannya karena yang terakreditasi A itu sedikit sekali kalau kita ikut di badan akreditasi nasional pendidikan tinggi nah waktu itu saya bilang dengan Pak Malik ini ada suara eh kamu datang di sana Departemen Agama ingatkan saya ketemu dengan waktu itu juga dengan Pak Dirjennya kemudian juga dengan beberapa rektor saya bilang jangan sampai kita keluar dari gelanggang nasional kita buat gelanggang sendiri karena merasa tadi tidak terpenuhi atau sulit mendapat akreditasi A kita ingin membuat badan akreditasi sendiri sehingga kita bisa A semua ini kita minta jangan keluar dari gelanggang ini karena dengan gelanggang ini semenjak itulah dosen-dosen YN banyak yang mengakreditasi gajah Mada mengakreditasi UI mengakreditasi perguruan pengganti U karena perlakuan sudah sama tadi asal dokter pada bidang keahliannya dia bisa mengakreditasi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia saya bilang kalau kalian memasukkan lagi untuk akreditasi daripada agama maka kita akan besar hanya di dalam kandang sendiri tapi kita tidak bersaing secara nasional ini yang saya kira tadi supaya kita masuk dalam arus karena itu ketika muncul grup-grup ingin mengadakan akreditasi sendiri ingin mengelompokkan kita berada dalam PTKN seolah kita selalu hanya PTKN PTKN PTKSA saya pikir ini kembali lagi kita mundur kenapa kita harus mengelompok sendiri lagi kenapa tidak kita buat kelompok yang kita undang semua orang bisa ikut di situ sehingga kita yang sudah menasional itu tidak mengecil lagi ini yang saya kira menjadi hal yang menarik ketika beliau selalu mengingatkan tadi kita harus masuk pada jalur nasional pendidikan nasional itu harus menjadi bagian dari kitab kemudian juga saya kira ada yang ada hal satu lagi yang ingin saya sampaikan di dalam kataan dengan Pak Malik itu ketika beliau juga sudah menjadi watim pres hubungan saya dengan beliau masih tetap jadi setelah dia tidak lagi menjadi menteri kami masih sering bertemu dan mungkin sering berkomunikasi satu saat beliau bilang coba kamu ke sini rupanya di one team pres ini coba gimana ini lembaga pendidikan islam madrasa madrasa ini supaya standar minimalnya itu terpenuhi ini katanya di madrasa standar minimal saja sulit dipenuhi akhirnya saya disuruh menyiapkan tulisan dan beliau undang jabat-jabat Departemen Agama untuk membahas bagaimana membuat supaya madrasa itu menuhi standar minimal rupanya kunci standar minimal itu adalah bagaimana pemerintah memberi perhatian dan dukungan cara padahal dukungan itu dukungan karena kebanyakan syaratan standar minimal itu kalau tidak didukung oleh pemerintah itu sekolah swasta swasta untuk mendapatkan kembangkan akan sulit sekali dia bilang coba kamu datang ke sini nanti kamu diskusi betul beberapa kali saya diundang oleh beliau di Watim Pres untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam ini coba kamu dengan pengalaman berikan apa yang harusnya bisa dilakukan termasuk terakhir dengan undang-undang pesantren saya minta coba bagaimana agar undang-undang pesantren itu lebih berdaya guna bermanfaat untuk pesantren jadi kalau lihat dari semua yang dilakukan oleh Pak Malik sebagai birokrat memang beliau itu birokrasi itu harus memudahkan birokrasi itu harus memberi iklim akademik yang bagus jadi iklim akademik itu akan tumbuh kalau diberikan peluang oleh birokrasi dan didukung oleh birokrasi tapi iklim akademik akan sulit kalau banyak aturan saya kira banyak keluhan-keluhan tentang sekarang dosen disibukan atau guru disibukan oleh administrasi kebanyakan administrasi padahal administrasi itu dengan IT akan sangat mudah asal bagian dari administrasi menggunakan itu jadi dosen tidak harus disibukan karena kegiatan-kegiatan dosen itu hampir tercatat di fakultas tapi karena tidak menggunakan tidak menggunakan IT sistemnya semuanya dosen disuruh mengerjain sendiri sangat juga akhirnya administrasi itu juga tadi saya pernah mengatakan guru administrasi itu harusnya satu saja administrasi itu satu saja sehingga ruangan juga tidak perlu harus ada ruangan fakultas yang ada ruang pimpinan fakultas mahasiswa bisa dari mana-mana mengasuk ke ruangan yang telah ditutupkan itu akan lebih efisien karena ketika itu muncul ada fakultas yang mahasiswa sedikit sore sudah kosong ada fakultas yang banyak sehingga sampai malam karena tidak ada ruang itu kan kalau terjadi administrasi yang digunakan dengan sistem IT akan lebih gampang sekali membuat seperti ini ini yang tadi yang menjadi catatan utama dari saya kira dari almarhum yang selalu membuat bahwa birokrasi jangan mempersulit birokrasi harus mendorong memandirkan memberdayakan sehingga lembaga-lembaga yang ada di bawah itu bisa hidup dengan penuh gairah dan hidup mencapai kualitas yang diingat mereka inginkan jangan terlalu banyak membuat aturan jangan terlalu banyak membuat aturan buatlah aturan yang memperdayakan inilah saya kira beberapa hal yang saya catat dari pengalaman karena saya mendampingi beliau sebagai pejabat Departemen Agama Dirjan dan Menteri itu ada sekitar 3,5 tahun saya mendampingi beliau yang biasanya senangan beliau itu juga melihat ke dalam ke pelosok-pelosok Madrasah sehingga suatu saat pernah ada suara karena Pak Malik dari Muhammadiyah Pak Malik itu memberi bantuan lebih banyak ke Muhammadiyah daripada ke NU padahal santren banyak NU Madrasah juga banyak NU daripada Muhammadiyah dia panggil saya eh ini ada suara ini gimana oh ya saya bilang nanti saya melihatkan buktinya nah setelah dia buktinya akhirnya dia bilang ayo kamu ikut saya kita ke pesantren kita lihatkan bahwa kita tidak melakukan diskriminasi walaupun saya dari Muhammadiyah kita tidak melakukan diskriminasi dengan Madrasah dan pesantren dari NU ini yang saudara buat itu bawa kita berikan penjelasan kepada mereka ini juga yang artinya ketika ada kritik kritik itu jadikan sebagai masukan dan teman jangan alerhi terhadap kritik kritik itu kalau kita terima dengan baik kita carikan jalan keluarnya kemudian kita komunikasikan dengan baik sehingga tetap menjadi boleh inilah saya kira beberapa catatan yang saya menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa almarhum ini mungkin saya melihat dia sebagai biokrat yang tadi banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan memperdayakan baga-baga yang ada saya kira ini sekali lagi terima kasih telah diudang dalam formulir oleh Pasca Sarjana untuk membicarakan dan membahas seorang tokoh yang saya kira memang punya niat ikhlas untuk memajukan pendidikan Indonesia dan selalu sekali lagi terakhir jangan kita menjadi bagian tersendiri masuklah kita ke bagian yang arus besar jangan membuat arus kecil karena di arus besar kita akan lebih dikenal orang dan kita akan menjadi besar di tengah-tengah orang besar bukan menjadi besar di tengah orang kecil inilah saya kira mengakhiri sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ayanda Prof. Dr. Husni Rahim selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Dr. Imam Suprayogo beliau juga adalah orang tua bagi saya paman yang saya kenal dari masa kecil di Ujung Pandang khotip pada perkhutbah pernikahan saya dan seorang yang membuka jalan bagi saya menjadi dosen di UIN Malang yang kemudian mutasi ke UIN Jakarta Prof. Dr. Imam Suprayogo adalah tokoh yang sukses mengubah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Malang menjadi Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim dari 32 Stein ketika itu Stein Malang menjadi satu-satunya yang berubah menjadi UIN ini adalah kesuksesan yang spektakuler di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Imam Suprayogo secara keseluruhan masa beliau memimpin Stein kemudian menjadi UIN Malang adalah 16 tahun sebelumnya beliau adalah wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Malang dimana ketika itu Prof. Malik Fajar menjadi rektor beliau banyak berinteraksi dengan almarhum Prof. Malik Fajar oleh karena itu tepat bagi kita untuk mendengarkan pemaparan beliau tentang pemikiran dan kiprah Prof. Malik Fajar Prof. Imam Suprayogo telah menghasilkan sekitar 30 judul buku dan secara konsisten menulis artikel pendek antara 3 sampai 5 halaman pada setiap hari selama 9 tahun hingga sekarang sudah menghasilkan 4.600 judul artikel dengan hormat Prof. Dr. Haji Imam Suprayogo kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tung, pertama kali saya ingin nyapa Mbak Melia. Tadi saya ragu-ragu ini apa yang dulu diujuk pandang. Waktu dengan ayah penelitian di sana, lalu pernah jadi dosen di Malang, lalu pindah ke Jakarta. Tapi saya pikir-pikir apa itu yang dulu? Ternyata iya. Alhamdulillah saya ketemu Mbak Melia. Lalu saya hormati, saya muliakan Ibu Malik Fajar. Mungkin beliau mengikuti kegiat acara ini. Lalu putra-putrinya Mas Nazaruddin Malik, Mbak Iin, lalu Mas Norman, yang tiga-tiganya di Malang, Mbak Din Malik, dan juga Mas Wawan yang kedua-duanya ada di Jakarta. Yang saya hormati, Bapak Direktur Pasar Sarjana dan juga pimpinan yang lain, para panitia, lalu kemudian juga para pembicara, Profesor Azumardi Azra, yang juga sangat kenal baik dengan Pak Malik, Pak Profesor Husni. Saya selalu memanggil Mas Husni, karena terasa di dalam hati saya itu, Mas Husni itu adalah kakak saya. Lalu kalau saya ke Jakarta, mengurus perubahan Stein menjadi Uwin, sekian lama saya daripada tidur di hotel, saya lebih suka tidur di Bambu Hapus, di kediaman beliau itu, sehingga bisa ngobrol, malam diskusi tentang pengembangan dan Islam, lalu kemudian menjadi hemat, karena tidak usah bayar. Lalu kemudian, kemudian kemudian satu lagi adalah besar bukti. Semua peserta webinar yang anugerahnya kita dalam keadaan sehat, salawat dan salam, kita persembahkan keadaan ikutan kita, Muhammad Rasulullah SAW, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang teram, minatul umat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, betunjuk hidayah, bagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya senang sekali diikutkan berbincang tentang Pak Malik. Memang saya ini dekat sekali dengan Pak Malik. Saya dekat dengan Pak Malik itu sejak tahun 1975, lalu 1976, 1977, kalau tidak salah Pak Malik belajar ke Amerika dua tahun sepulang itu, lalu kemudian Pak Malik menjadi dekan di FISIP Muhammadiyah Malang. Saya kebetulan selain di UIN, saya di IIN waktu itu, juga sorenya diajak bekerja di Muhammadiyah Malang. Ketemu lagi Pak Malik. Pak Malik tahun 1983, itu menjadi rektor di situ. Muhammadiyah waktu itu yang kecil. Disebut rektor sebenarnya merektori perguruan tinggi yang kecil. Tapi yang kecil itu lalu kemudian menjadi yang besar. Sejak tahun 1983 sampai 1996, setelah saya menjadi wakil dekan, menjadi dekan FISIP, lalu saya sejak tahun 1983 itu sampai 1996, saya menjadi rektor, pagi rektor satu. Jadi sehari-hari saya memang mendampingi Pak Malik. Lalu ketika di Muhammadiyah itu, kerja itu memang tidak terbatas. Jadi dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam biasanya berhari-hari begitu. Karena itu saya, apa namanya, sangat dekat memang dengan Pak Malik. Bahkan ketika Pak Malik ke Jakarta, menjadi dirjen, menjadi menteri agama dan pendidikan nasional, ketika saya ke Jakarta, selalu saya singgah di kantor beliau. Lebih-lebih ketika beliau itu gerah, beliau itu sakit, beberapa bulan di malam. Jadi sebelum bulan puasa kemarin, lalu satu bulan puasa penuh, lalu kemudian setelah itu, ingat saya, ada satu dua bulan lah. Saya selalu mendampingi beliau. Jadi setidak-tidaknya, saya dua kali, tiga kali, satu minggu itu datang ke kediaman Pak Malik, Pak Malik milpun, apa namanya, supaya saya datang. Walaupun Pak Malik dalam keadaan sakit gitu, beliau masih mikir tentang pendidikan, bagaimana tentang universitas, bagaimana tentang, ya bangsa ini beliau ngajak diskusi. Jadi beliau karena sakit, lalu dirawat di kediaman, tentu beliau itu selalu komunikasi dengan banyak orang, ketika sakit terpatas, maka sayalah yang selalu diajak oleh beliau itu. Untuk berdiskusi, dialog hal yang sangat terkesan buat saya selama dua bulan, saya di Pak Malik, ketika saya pulang, bicara beberapa waktu, ada kadang satu jam, kadang setengah jam. Yang aneh itu, sebelum saya pulang, selalu beliau minta, saya doakan gitu, harus berdoa dulu, imam sebelum pulang, itu selalu gitu kan. Yang saya gembira sekali, Pak Malik ketika gerah, ketika sakit di Malang ini, wajahnya seperti bukan orang sakit gitu. Sangat cerah, bersinar, bahkan saya juga ngomong, Pak Malik ini sakit kok seperti lebih cerah, lebih bersinar daripada ketika tidak sakit, itu selalu katakan. lalu kemudian beliau tersenyum gitu, beliau tersembang. Itu pengalaman saya ketika sekian lama, saya menunjukkan sekian lama saya berkauh dengan Pak Malik, lalu kemudian dua bulan terakhir, tidak seminggu dua, apakah tidak akan terdiamannya seperti itu. Nah, kalau ingin membicarakan tentang, menggali tentang pikiran, karena Pak Malik itu punya kebiasaan gini, kalau ada pertemuan-pertemuan, misalnya apakah seminar, apakah diskusi, apakah memberi pengarahan ketika menjadi rektor itu, mungkin juga ketika jadi dirjen bersama Mas Husni itu, dan juga jadi menteri. beliau selalu menulis. Jadi, satu jam, dua jam sebelum beliau itu masuk di ruang diskusi, ruang pengarahan, selalu menulis. Apakah satu halaman, poin tes-poin tes itu, satu halaman, dua halaman. Dan rupanya, tulisan-tulisan itu selalu dikumpulkan, disimpan sendiri, didikomentasi oleh Pak Malik ini. Karena itu enggak pernah Pak Malik, lalu kemudian ketemu sama anak buah, waktu beliau jadi rektor, mungkin juga jadi dirjen itu, lalu kemudian enggak ada bahan. Setiap bertemu, mesti ada sesuatu yang ingin dibicarakan, yang ingin disampaikan, dan itu selalu ditulis oleh Pak Malik. Tidak mau beliau itu, lalu kemudian tidak profesional, dia selalu bilang gitu. Alhamdulillah tulisan-tulisan itu dikumpulkan, didokumentasi, dan sekarang rupanya sudah ada yang mengumpulkan dan mengedit, lalu mengumpulkannya dari bentuk buku. Jadi, sesungguhnya pikiran-pikiran Pak Malik bisa ditelusuri dari situ secara, secara apa namanya, secara penuh ya, secara komplit barangkali, lalu kemudian Pak Malik sejak dari, ya sebelum ke Amerika, lalu kemudian sepulang ke Amerika itu berusaha bagaimana pendidikan ini dikembangkan, apalagi lalu telah mendapat kepercayaan di Muhammadiyah Malang, mulai jadi dari Dekan Fisip, lalu menjadi rektor, sejak tahun 1983, 1983, sampai beliau mendapatkan tugas di Jakarta. Sekian lama Pak Malik menjadi rektor, lalu kemudian juga masih ditambah, diminta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk juga nyambi memimpin di UMS. Bisa dibayangkan antara Malang dan Solo itu kan jauh, kalau sekarang kan sudah ada jalan tol. Dulu belum ada jalan tol. Malang, Solo itu perjalanan tujuh jam, tapi oleh Pak Malik dijalani begitu itu, dengan penuh keikhlasan, kesabaran, luar biasa itu menurut saya, saya mendampingi beliau itu. Karena itu saya juga membuat tulisan sesungguhnya, saya berikan kepada panitia, walaupun hanya berapa halaman, tiga halaman, kalau tidak salah itu. Saya, kalau pembicaraan ini dikaitkan dengan bagaimana kita merekonstruksi lembaga pendidikan, tadi bahan-bahan banyak disampaikan oleh Prof. Azumarti dan juga Pak Asusirahim, dan juga memodernisasi pendidikan, maka akan menjadi komplit kalau kita mengetahui bagaimana Pak Malik memandang agama, bagaimana Pak Malik memandang kehidupan ini secara lebih luas, mengedudkan sepilih-pilih luas. Barangkali dari cara pandang Pak Malik itulah, lalu kemudian mengekspresi, memujud dalam pikiran-pikiran dan cita-cita pendidikan Islam yang ingin dikembangkan. Pak Malik dalam soal agama, keyakinannya luar biasa, dan itu oleh Pak Malik harus diperjuangkan. Tapi kalau bicara agama, rupanya Pak Malik agak, saya rasakan agak berbeda dengan ilmu pengetahuan, atau sains dan teknologi. Pak Malik memaknai agama itu sebetulnya adalah untuk memperbaiki hati sebetulnya. Bicara kepada hati. Itulah lalu kemudian akhlakul karimah. Yang dituju itu adalah membangun akhlakul karimah, Pak Malik. Pak Malik kalau sudah bicara tentang agama, selalu mengangkat tangannya itu ke dadanya. Agama itu ada di sini. Dia bilang begitu. Iman itu ada di sini. Lalu kemudian dalam agama, Pak Malik tidak sepak yang teribat. harus misalnya dengan sekian memakamannya sekian, lalu harus ngapalin malam ini, baca surat ini, surat ini. Tidak begitu Pak Malik itu. Pak Malik arahnya atasakan. Dijalankan lalu dirasakan. Agama jangan diperdebatkan. Saya sering kali mendengar agama ini jangan diperdebatkan. Sebab kalau agama itu diperdebatkan, kata Pak Malik, orang debat itu apalagi berbantah. Itu ujungnya hanya dua. Iyalah menang dan kalah. Yang menang nanti sombong, yang kalah lalu kemudian menjadi kecewa. Sombong dan kecewa dari produk agama, lalu jadi kontradiktif. Maka agama itu jangan terlalu dipikir. Agama jangan diperdebatkan. Agama itu dijalankan, lalu kemudian dirasakan. Itu agama. Lalu kemudian itu agama dari wahyu, maksudnya Pak Malik. Yang perlu diperdebatkan, dipikirkan masa-masa, lalu kemudian secara serius, maksud saya, lalu kemudian diteliti. Itu bukan agama yang diteliti, yang dipikir, yang dikembangkan, diperdebatkan. Itu adalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Di sinilah sesungguhnya lalu oleh Pak Malik, yang perlu didorong, dikembangkan oleh umat Islam. Pak Malik melihat bahwa umat Islam di mana-mana ketinggalan, karena terlalu banyak berdebat soal agama, lalu waktunya habis untuk memperdebatkan agama yang lalu juga tidak pernah final. Tidak pernah final, mana yang paling benar, mana yang mendapatkan ridho, mana yang paling menyelam. Tidak, bukan keketemu. Lalu kemudian sisa waktu untuk mendiskusikan sains dan teknologi, itu hilang. Tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya dari sisi agama juga melahirkan konflik, perpecahan dari sisi sains dan teknologi, karena waktunya habis untuk mikir agama yang juga tidak berkesudahan, maka lalu kemudian lemah di bidang sains-teknologi ini. Ini kejaraan menurut Pak Malik tidak saja di daerah ke daerah, tetapi juga di mana-mana, bahkan juga di seluruh dunia. Yang mana lalu kemudian akibatnya umat Islam itu tertinggal. Kita lihat misalnya dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi apa, pendidikan apa saja, ketinggalan. Karena urusan-urusan sains dan teknologi itu tidak dikembangkan. Tapi justru memperdebatkan persoalan agama yang tidak berkesudahan, yang tidak mengenal final itu. Karena itu, kalau kita ingin tahu bagaimana konsep Pak Malik, ya universitas itu. Universitas yang di Pak Azumati ada Uwin, kalau di Jogja ada Uwin Jogja, di Malang, dan seterusnya itu. Sehingga perguruan tinggi Islam adalah perguruan tinggi di mana bisa mengembangkan, bisa merawat akhlak ini secara baik. Lalu agama dihayati, agama diamalkan, agama dirasakan, lalu kemudian di dalam perguruan tinggi Islam itu dikembangkanlah sains dan teknologi. Di situ adalah misalnya pertanian, bagaimana pertanian yang hebat, bagaimana peternakan, bagaimana kedokteran, bagaimana ekonomi, bagaimana pendidikan, dan seterusnya itu. Maka lalu kemudian akan melahinkan seorang dokter yang bisa menghayati agamanya. seorang ekonomi yang menghayati agamanya, seorang ilmu sosial yang menghayati agamanya, peternakan, pertanian, dan seterusnya yang menghayati agamanya. Jadi dibedakan mana agama, lalu kemudian mana umum. Tapi tidak berarti agama tidak perlu. Agama perlu sekali. Tetapi agama yang bisa membangun akhlak, yang bisa memunculkan semangat, etos itu kan, untuk memperbaiki kehidupan ini. Untuk memperbaiki kehidupan ini. Ini pandangan Pak Malik. Karena itu beliau selalu ngatakan iman, amal soleh, dan akhlakul karima. amal soleh, dan akhlakul karima. Akan bisa kalah, oh maaf, ada ilmunya. Karena itu ilmu menjadi sangat penting, dan itu dikembangkan di berbagai program studi, fakultas-fakultas umum. Ayati menjalankan, merasakan agama. Hal yang tidak boleh adalah, tak kalah, belajar agama, itu hanya sekedar dikasih, misalnya sekian SKS, sekian semester. Enggak, agama itu adalah urusan pribadi. Katakanlah, kalau di kampus diberi jam, maka jam yang bisa menumbuhkan semangat untuk belajar agama lebih lanjut. Di situ, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu adalah pekerjaan sehari-hari, dari mulai dia dewasa, sampai mengakhiri zaman ini, ini adalah agama. Karena itu, maka Pak Malik dalam tak kalah memahami mana agama, mana ilmu seperti itu, tidak pernah. Lalu kemudian bicara, ini jam pelajaran agama, kalau hanya satu minggu, hanya sekian jam, SD, sekian jam, SMP, sekian jam, SMA, sekian, tidak pernah. Kenapa? Karena Pak Malik pendekatannya adalah pendekatan yang lebih pada esensi, yang substansi, itu Pak Malik yang saya tangkap seperti itu. Sebab apa artinya diberikan banyak-banyak mulai pagi, siang, sore, belajar agama, tetapi juga tidak dihayati, tidak masuk di hati. agama adalah ranah menuju hati ini yang jangan diukur dari sisi kuantitasnya, tetapi diukur dari sisi kualitasnya. Itu adalah Pak Malik seperti itu. Karena itu saya juga dikasih, dijadikan sebagai contoh, coba di imam ini. Dulu sekolahnya SD, SMP, SMA. lalu kemudian bidangnya sampai bidang sosial politik. Tetapi tatkala bicara agama kok masih bisa didengarkan. Kenapa? Karena memang sehari-hari selalu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis nafi, yang itu dilakukan tanpa formalitas. Nah ini pandangan tentang Pak Malik, tatkala nanti bagaimana ketika kita mau merekonstruksi, memodernisasi apa namanya pendidikan Islam itu. Pak Malik sangat peduli memaknai pendidikan itu adalah untuk masa depan, Pak Malik. Selalu mengatakan pendidikan itu adalah investasi masa depan. Kalau kita ini peduli kepada anak-anak kita masa depan, maka pendidikan harus diprioritaskan. Beliau selalu mengatakan begitu. Tetapi pendidikan juga jangan justru malah membelengku. Pendidikan jangan justru menjadikan orang semati. Jangan hanya seperti apa namanya otak ini hanya diisi berbagai informasi yang tidak tahu jelas-jelas kegunaan dan fungsinya. Jangan seperti itu. Beliau kalau mengatakan pendidikan itu seperti orang yang melepas anak panah dari busurnya itu. Jadi dibirik sedikit, ditarik sedikit, tapi nanti kalau anak panah itu dilepas, itu lalu kemudian bisa melesat jauh. Pendidikan itu seperti itu sebetulnya yang bisa menghidupkan apa yang ada di dalam dirinya masing-masing itu, pendidikan itu. Lalu kemudian beliau itu senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. Sejak tahun 80-90 bahkan ketika sejadah menjadi menteri juga selalu mengatakan didiklah anak-anakmu itu untuk menghadapi zamannya. Yang zaman itu akan jauh berbeda dengan zamanmu sendiri. Kalau anak-anakmu itu didik, kau didik untuk agar bisa hidup zaman sekarang, maka pasti ketinggalan. Itu-itu Pak Malik selalu mengatakan begitu. Jadi harus didik untuk menyiapkan hidup di masa yang akan datang. Karena itu juga kalimat yang selalu kata-kata yang selalu diucapkan oleh Pak Malik adalah change, growth, and reform. Saya sampai hafal di mana-mana bicara change, growth, and reform. Itu harus tumbuh selalu berbaik, lalu kemudian juga harus di atau pulang, cari untuk menjadi yang terbaik. Itu Pak Malik selalu begitu itu. Karena baik menyangkut tentang guru, menyangkut tentang ini, seterusnya itu. beliau tidak begitu suka dengan yang formal-formal kayak begitu itu. Itu Pak Malik dari sisi pendidikan. Persis seperti yang dikatakan oleh Mas Husri tadi, dalam hal apa namanya, memimpin itu memang agak, memang beda Pak Malik itu. Pak Malik ketika memimpin lembaga pendidikan, itu menganggap anak buah itu bagian daripada dirinya. anak buah setap itu menjadi bagian daripada dirinya. Pak Malik juga selalu mengatakan bahwa memimpin orang yang bermasalah, itu sangat sulit, apalagi yang bermasalah itu adalah guru. Adalah guru. Guru itu harus merdeka. Guru itu seperti itu, de'imam selalu mengatakan begitu. Seperti sapi sampian itu. Saya kan dikenal Pak Malik berasal dari desa, jadi perupamaan tentang ternak itu cepat saya terima. Seperti sapi sampian itu. Itu agar anak-anaknya itu cepat tumbuh, lalu cepat besar, lalu menyenangkan lincah, maka caranya adalah bagaimana indoknya itu dipikir gemuk. Makanya dia diusahakan agar cukup, airnya juga cukup, kandangnya dibersihkan, sapinya gembira, maka otomatis anak-anaknya itu juga akan tumbuh secara gembira. Pendidikan juga begitu, guru itu harus dikembirakan, guru itu kalau ada masalah, kita sebagai pemimpin harus ikut menyelesaikannya, yuk, 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 banyak masalah. Apa artinya? Artinya beliau itu sehari-hari ngajar, dan para murid, para dosen itu belajar kepada orang yang banyak hutang, orang yang menderita, orang yang serdih, itu, itu, itu pahamannya seperti itu, jadi dosen-dosen itu harus dikembirakan, tentu semampu kemampuan kita, tetapi sebagai pemimpin pendidikan tidak boleh membiarkan begitu saja. karena itu yang saya tidak pernah lihat di mana-mana ketika Pak Malik menjadi sekretaris fakultas misalnya di IIN Malang ketika itu, lalu kemudian anak buahnya itu ada yang banyak hutang, ada dosennya juga begitu, sudah tua, tidak punya rumah, Pak Malik berusaha untuk mengusahakan rumah. Coba sudah menjadi pegawai Departemen Agama sekian lama, rumah saja kok pasti belum punya, itu lalu kemudian mengusahakan. Yang punya hutang, yang punya hutang itu lalu dipanggil oleh Pak Malik, lalu kemudian dicarikan uang untuk dibayari. Hanya setelah dibayari di rumah, beliau berjanji, ini kamu harus hidupnya tenang, fokus kepada pendidikan begini. Tidak boleh hutang lagi, tidak boleh sembrono lagi. Itu Pak Malik yang dilakukan ketika seperti itu. Sehingga lalu saya katakan bahwa memimpin itu maka anak buah harus dijadikan sebagai bagian daripada dirinya sendiri. Karena itu Pak Malik sangat dikenal. Pak Malik ketika datang ke kampus tidak lalu kemudian cukup hanya duduk di kantornya, tapi lalu biasanya keliling kata Pak Husni sambil merokok itu tadi, keliling, lihat, sehingga tahu ada persoalan apa di pojok sana, ada persoalan pojok sini, lalu kemudian dijangomong lasaptam itu, tukang sapu itu dijangomong, sehingga lalu kemudian dengan Pak Malik itu menjadi dekat. Nah, saya cerita kayak begini ini, saya mengalami sebetulnya itu. Saat kalau bicara tentang pendidikan, Pak Malik selalu ngomong, pendidikan ini tidak bisa kalau tidak diperjuangkan kita ini tidak bisa, Islam ini tidak bisa kalau tidak lewat pendidikan ini dikembangkan. Maka lalu kemudian juga beliau cerita berjuang, kita berjuang. Berjuang itu juga harus lewat berkorban. Berkorban. Tadi bicara birokrasi, Pak Susni, Pak Malik juga begitu. Birokrasi birokrasi diadakan itu adalah untuk mengatur ini yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, yang cepat. Tidak formalitas. Apalagi formalitas-formalitas di dalam keuangan. Pak Malik tidak mau seperti itu. Jadi kalau saya lihat di mana-mana, terutama di perguruan gigi negeri, kalau zaman sekarang ya saya lihat waktu itu saya pimpin juga saya hilangkan. Ada kegiatan apa saja ada panitia, ada panitia nulis buku, ada penulis majalah, ada panitia wujian masuk, ada panitia ngoreksi, ada panitia ini, panitia ini. Ada panitia tetapi tidak lembaga institusi tidak lalu mengeluarkan tambahan. Itu bell up. jadi tugas guru, tugas warga kampus itu yang mengetik, tugas warga kampus itu yang kau lihat, tugas warga kampus itu yang nguji, tugas kampus itu juga ngoreksi, tugas kampus itu yang nulis majalah, seperti itu. Bahkan Pak Malik itu pernah ketika awal-awal memimpin Muhammadiyah itu mengangkat dosen dinamai dosen takmil. dosen takmil. Apa? Agar orang tahu tugas takmir. Tugas takmir itu juga membersihkan lejit, lalu juga ngisi kolam jeding itu kan, itu temput-mudu, lalu kemudian juga pasang tikar, lalu adan, kadang-kadang juga imami, kadang-kadang juga khutbah. Nah, agar mahasiswa, agar dosen itu menghayati agar tugasnya seperti itu, maka disebut sebagai dosen takmir. Tapi lalu agar itu tidak kelihatan apa nama, terkesan tidak profesional, karena Pak Malik itu sangat suka dengan profesional, maka disebutlah dosen itu sebagai dosen tetap luar biasa. Dosen tidak tetap luar biasa atau apa panjang sekali namanya. Tapi ketika membuat nama, Pak Malik selalu harus mencerminkan apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi HH atas nama itu. Nah, ini Pak Malik. Selain itu, di dalam hal bekerja, selain Pak Malik tidak, lalu memberikan apa namanya, tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai arena untuk mendapatkan uang, apalagi kekayaan, gitu kan, saya barangkali perlu untuk sampaikan, misalnya di sini ini, seringkali orang waktu itu, awal-awal UMM itu kok begitu berkembang cepat, gitu kan. Apa punya utang, apa punya sumbangan keluar dari luar negeri, selalu tanya begitu. Nah, saya lalu kemudian berusaha untuk, ya kadang-kadang saya tutup-tutupi, tetapi ke beliau sekarang sudah tidak ada. Beliau tak kalah berjuang tidak saja memberikan pikirannya, memberikan tenaganya dari pagi, siang, sore, sampai malam, tetapi juga hartanya. Ketika itu, karena jumlah mahasiswa mendadak semakin banyak, gedung kampus juga harus dibangun secara cepat, maka terpaksa harus pinjam bank waktu itu. Saya ingat persis, pinjam bank. Nah, ketika pinjam bank, kalau agunan ini kampus, kan tidak boleh, karena kampus ini kan milik PP Muhammadiyah. bank itu kan juga tidak mau kalau itu agunan tidak jelas. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Malik? Ngajak para wakil-wakil rektor itu untuk apa namanya, kesediaannya meminjamkan apa yang dimiliki ini, apakah sertifikat apa-apa, dikumpulkan untuk agunan bank membangun kampus itu. Nah, bank menjadi mau karena apa? Karena ini pimpinannya punya risiko. Kalau tidak kerja keras, lalu kemudian disiplin, lalu kemudian semua kan bisa jadi. Apa yang dimiliki itu lalu bisa disita oleh Pak. Karena itu bank juga pintar dalam hal kayak begini. Bahwa dengan kayak begini ini, lalu kemudian pimpinan yang dimiliki oleh Pak Malik itu lalu bekerja dari pagi siang sore karena risikonya kepada, risikonya begitu berat sampai kayak begini. Dan itu seumur-umur dilakukan itu. Karena itu di dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan, lembaga pendidikan swasta ini memang mulai dari pikirannya mengembangkan Sampai tadi itu dipakai untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Itu karena itu. Lalu kemudian itu juga saya lakukan ketika saya memimpin setai malang yang kemudian berubah menjadi huin malang itu. Itu-itu yang saya lakukan seperti itu sebenarnya itu. lalu kemudian tadi sudah saya jelaskan bagaimana Pak Malik memandang para dosen mendambang para karyawan itu adalah dijadikan sebagai bagian daripada kehidupannya itu sendiri. Tetapi Pak Malik selalu rasional, terbuka, objektif itu Pak Malik. Pak Malik selalu mengatakan manajemen kampus seperti ini jangan seperti ormas organisasi masa yang lalu seringkali subjektif lalu kemudian tertutup lalu kemudian emosional model titip-titip lalu kemudian tidak jelas jangan seperti itu. Lembaga pendidikan harus profesional yang disebut oleh Pak Malik profesional. Harus profesional benar. Karena itu kalau Pak Malik apa namanya tatkala merekrut orang itu juga dia beliau juga lihat orang itu siapa. Kalau orang-orang itu hanya seolah-olah seakan-akan seolah-olah ngerti seakan-akan ngerti itu Pak Malik tidak mau. Harus jelas orang itu bisa apa dan ngerjakan apa terukur jelas itu Pak Malik. Lalu kemudian juga begitu Pak Malik tidak suka dengan sesuatu yang tidak jelas apalagi berbohong membohongi diri sendiri sudah tidak bisa itu. Tidak bisa. Jadi kalau orang lama dengan Pak Malik seperti Pak Usni Mas Usni itu adalah karena kemampuan Mas Usni apa namanya objektif jujur terbuka seperti itu sebetulnya yang dimahamin oleh Pak Malik itu. Ini saya mendampingi beliau itu adalah seperti itu. jangan lembaga pendidikan itu dikelola bagikan ormas organisasi masa. Mereka bergerak kalau akan muktamar setelah muktamar nanti bendera-bendera lambang-lambangnya ditutup untuk nunggu muktamar yang akan datang. Jangan seperti itu profesional karena ini adalah mengurusi mengurusi lembaga pendidikan apalagi lembaga ngurusi orang apalagi ini adalah lembaga pendidikan. apalagi ini adalah lembaga pendidikan. Itu beberapa itu yang saya yang saya apa namanya yang saya tangkap yang itu kalau digunakan untuk bagaimana mereform atau kemudian mengkonstruksi mereformulasi pendidikan Islam itu sebetulnya adalah seperti apa. Pak Malik memberikan yang sekarang menjadi bahagian yang selalu dipirbicahkan itu adalah bicara tentang bagaimana agama itu dilihat bagaimana sains dan teknologi dilihat Pak Malik mendudukkan secara jelas ialah di mana agama di mana sains dan teknologi sains dan teknologi harus berapa disemangati dasari di di apa namanya di kasih apa warna daripada nilai-nilai agama tetapi agama jangan membelenggu pada kehidupan ini agama harus melahirkan etos agama harus melahirkan ruh agama harus melahirkan semangat untuk beramal soleh dan juga beraklak karima saya kira itu karena waktunya hanya 15-20 menit mungkin saya terlalu panjang dan tentu pengalaman saya sekian panjang kalau saya ungkapkan 20 menit tentu saya akan kesulitan tapi siapa tahu yang sedikit ini ada gunanya dan siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab tetapi yang jelas Pak Malik memimpin lembaga pendidikan lalu menjadi cepat dan berkembang itu memang Pak Malik terjun kalau bahasa jawanya itu apa namanya mengembloh sampai kepada masuk utkulu visil mikafah memberikan semuanya pikiran-pikirannya lalu kemudian tenaganya bahkan juga apa namanya hartanya untuk pengembangan lembaga pendidikan itu lalu kemudian 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 saya tahu kapan Pak Malik ini melihat umat ini terbelakang begini kita tentu kan harus berkomitmen kepada agama kita ini tentu kita harus memperjuangkan lewat yang kita bisa tak ini karena itu harus dikerjakan secara secara sungguh-sungguh itulah Mbak Mayla yang bisa saya sampaikan bapak-bapak ibu-ibu beserta webinar ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk membangun pendidikan ke depan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Prof. Imam doa saya untuk Bapak dan Ibu di Malang sehat selalu terima kasih Mak Mela terima kasih ternyata sudah kecil iya Prof dari kecil ya Prof selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Sudarnoto Abdul Hakim beliau adalah dosen jurusan sejarah dan peradaban Islam Fakultas Adap dan Humaniora UIN Syarif Hidayatul Jakarta Dr. Sudarnoto MA juga adalah Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat dan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimana Almarhum Prof. Malik Fajar adalah ketua konsultan ahlinya Dr. Sudarnoto aktif mengumpulkan arsif-arsif berkaitan kemuhammadiyahan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah maka tentu banyak pemikiran dan kiprah Prof. Malik Fajar yang dapat diceritakan oleh Pak Sudarnoto oleh karena itu dengan hormat Dr. Sudarnoto MA kami persilahkan Terima kasih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izinkan saya menyapa senior-senior saya Prof. Azra Prof. Husni Rahim Prof. Imam dan Prof. Abdul Mu'ti dan juga makasih kepada Direktur Paskasarjana dan Kawan SPS saya mendapatkan ini kehormatan yang luar biasa berada di forum yang sangat penting pada siang hari ini yaitu memperbincangkan atau paling tidak mencoba untuk menggali pelajaran-pelajaran berharga dari Almarhum Prof. Malik Fajar apa namanya saya bersyukur sekali karena tadi sudah mendengar cerita-cerita yang sangat jarang didengar oleh masyarakat banyak bagaimana hubungan pemikiran kedekatan Prof. Azra Prof. Husni Rahim dan Prof. Imam dengan Al-Mahrum Prof. Malik Fajar butir-butir yang sangat berharga dan saya mendapatkan amunisi untuk bercerita apa yang saya ketahui sedikit tentang Prof. Malik Fajar saya terkesan sekali dengan beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi misalnya ini kaitannya dengan pendidikan tentunya soal jangan bersifat diskriminatif ini ini luar biasa sekali jadi ada gerakan yang memang harus disengaja untuk untuk menghapuskan diskriminasi dan sejarah kita sampai hari ini realitasnya diskriminasi itu masih nampak di mata kita harus dibangun situasi yang egalitar ada kesederajatan jangan meminggirkan umat Prof. Azra malah menyebutkan ketika bercerita dengan Pak Kwi Kiyanki saat jadi Bapak Penas ini kalau umat dibiarkan dipinggirkan itu bisa marah bisa menjadi gerakan radikal dan saya kira itu perhatian yang sungguh sangat penting Prof. Imam tadi juga menyebutkan tentang peranan agama agama dalam pengetahuan yang sangat substantif dari bagi kehidupan dan bagi upaya untuk membangkitkan apa namanya membangkitkan peradaban yang ideal Prof. Husni Rahim juga tadi menyebutkan beberapa kata kunci yang sangat penting yaitu peran pemerintah yang seharusnya memfasilitasi jangan menyulitkan dan sebagainya nah semua hal yang disatakan itu saya akan berusaha untuk mencoba memahami pijakan filosofi yang dianud kisah-kisah yang sangat menyentuh menyapa sakpa menyapa orang sakit kemudian menolong orang yang kesusahan bahkan juga memberikan perhatian kepada siapa saja tidak peduli itu Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah dia Kristen atau tidak Kristen bahkan aliran apapun dia terima dengan baik yang tidak bisa semua orang lakukan saya ingat apa namanya ini mau dikoreksi ada Prof Mukti dulu itu pada saat Pak Malik menjadi Rektor UMM itu itu kan membuka dengan sangat apa namanya membuka keran bagi gerakan-gerakan kemahasiswaan apapun jadi ini menimbulkan kecemburuan misalnya di IMM kebetulan saya dulu aktif di IMM itu menimbulkan kecemburuan Pak Malik itu kok gimana sih kok memberikan tempat bagi HMI PMII dan lain-lainnya nah baru dimengerti bahwa cara pandang Pak Malik itu memang terbuka jadi membuka diri kepada siapa saja sepanjang itu menjadi hak-hak dan kedaulatan warga kemudian itu bisa di 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 kapitalisasi kalau boleh saya menyebut itu untuk membangun peradaban ya siapapun harus dilindungi dan inilah yang menurut Dima saya menjadi salah satu kunci kalau boleh izinkan kalau boleh saya menyebutkan itu dengan berbagai cerita pengalaman yang sangat menyentuh itu bahkan secara personal dan juga apa namanya gerakan-gerakan yang sangat efektif kepemimpinan yang sangat efektif di dalam mentransformasi lembaga pendidikan Islam itu nampaknya nampaknya memang muaranya itu adalah membangun apa martabat kedaulatan manusia jadi dia tidak bekerja sekedar untuk mentransformasi lembaga bukan tapi transformasi lembaga itu lembaga pendidikan yang tadi diurekan sangat gamblang oleh Prof. Azra Prof. Husin Rahim dan Prof. Imam itu sebetulnya didedikasikan untuk kemanusiaan kemanusiaan yang genuine maksud saya jadi itu yang harus dibangun nah karena itu saya jendung untuk menyebutkan Pak Malik itu adalah seorang birokrat seorang intelektual ilmuwan yang sangat humanis religious jadi kalau boleh saya bingkai itu filosofi dia itu adalah humanisme religius bukan humanisme sekuler nah tapi pengertian religius itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Imam tadi agama dalam pengertian yang sangat substantif yang menggerakkan yang membangun hakikat kemanusiaan nah saya kira kita sudah banyak mendengar humanisme itu apa tapi pada intinya sebenarnya pandangan humanisme itu adalah pandangan yang memberikan kepedulian terhadap martabat dan apa namanya martabat dan hakik apa namanya harkat kemanusiaan dan itu sangat islami islam sejak awal saya kira Prof. Imam tadi juga menyebutkan bahwa sejak awal itu sebetulnya membangkitkan kemanusiaan yang jenuin tidak ada diskriminasi tidak ada pensekatan atas nama apapun atas nama suku atas nama profesi atas nama agama dan atas nama apapun jadi kemanusiaan itu sangat universal ini prinsip-prinsip yang menurut saya sangat penting dicontohkan oleh Prof. Malik dan ini yang pertama soal kemanusiaan humanisme humanisme itu juga memberikan penegasan bahwa manusia itu adalah makhluk istimewa dan juga sempurna ini ada di dalam Al-Quran ahsanut taqwim itu jadi kesempurnaan manusia itu dalam penafsiran saya dari pikiran-pikiran kecelungan Pak Malik itu ya kelebihan-kelebihan atau keistimewaan kesempurnaan secara biologis yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain kesempurnaan ruhani kesempurnaan intelektual yang kalau kita bongkar-bongkar buku filsafat itu merupakan orang mengisahkan itulah fakultas-fakultas bisa kebenaran jadi ada institusi ada bagian-bagian rohani hati kemudian akal dan apa yang saya sebutkan dengan dan itu yang dimiliki oleh manusia nah kesempurnaan asanut taqwim ini mestinya harus juga diimplementasikan menjadi bagian penting pertanggung jawaban manusia dan untuk membangun sebuah peradaban yang berbasis kepada nilai-nilai keluhuran nilai-nilai keluhuran itu ya agama agama apa saja dan juga nilai-nilai keluhuran yang universal yang tumbuh dalam peradaban manusia nah karena itu dalam pikiran saya humanisme yang ditampilkan oleh Prof. Malik Fajar itu yaitu pertautan antara keberpihakan atau pemihakan yang sangat kuat terhadap kemanusiaan tetapi kemudian ditautkan ditautkan dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang tadi Prof. Imam sebutkan sebagai agama itu jadi tidak bisa ada pemisahan diametral antara kemanusiaan dan ketuhanan ya bicara tentang Tuhan itu sebetulnya sebetulnya berbicara tentang manusia dan berbicara tentang manusia ketika kita membangun peradaban manusia sebetulnya itu juga didedikasikan kepada kepentingan-kepentingan ilahi kepentingan ilahi itu maksudnya sebagai bagian kita kesadaran manusia terhadap pandangan-pandangan atau sikap keagaman keagaman yang memang harus dibangun nah salah satu bagian penting tadi sudah disebutkan oleh apa namanya para senior terdahulu itu bagian penting dari kemanusiaan itu adalah merdeka nah kata-kata merdeka itu bukan bukan sekedar secara semantika itu ringan tetapi punya landasan keagaman yang sangat kuat kemerdekaan itu sangat penting karena itu menjadi bagian dari hakikat kemanusiaan karena itulah Cak Nur misalnya itu pernah mengatakan bahwa orang yang tauhid itu sebenarnya membebaskan membebaskan itu adalah memerdekakan manusia kehidupan manusia dari belenggu kepercayaan yang apa namanya yang berpusat pada alam itulah yang kemudian disebut dengan desakralisasi alam jangan mensakralkan alam jangan mensakralkan kehidupan jangan mensakralkan apa saja yang profan itu tetapi harus ada proses emansimasi harus ada proses liberasi supaya manusia terbebaskan dari belenggu kepercayaan kepercayaan yang seperti kalau dalam bahasa agama yaitu kemusyikan itu nah dasar-dasar teologis inilah yang saya kira terekam di dalam apa namanya dalam banyak pikiran-pikiran Prof Malik secara alisan maupun sikap yang tadi Prof Imam sampaikan dan juga dalam tulisan-tulisan beliau itu menegaskan sangat kuat bahwa memang manusia itu harus bebas dari pandangan dan tuntutan misalnya kalau dalam bidang pendidikan itu tuntutan kebutuhan-kebutuhan pragmatis yang sangat partikular nah saya kira ini problem salah satu problem pendidikan bagi saya menurut saya bahwa pendidikan kita itu dikelola seperti mohon maaf saya menyebutkan seperti industri yang melahirkan melahirkan apa namanya tenaga-tenaga pabrik untuk mesin-mesin kehidupan secara teknikal begitu jadi kehilangan ruh dan saya kira apa yang dipikirkan direnungkan oleh Prof Malik Fajar itu adalah mengembalikan pendidikan dalam pengertian yang sesungguhnya yaitu membangkitkan ruh tentu saja ilmu pengetahuan dengan ruh sain teknologi itu juga harus diiringi dengan ruh itu yang saya sebutkan ruh ilahi tadi yang harus menyerap di dalam kehidupan itu nah karena itu saya memperoleh energi dari para narasumber terdahulu bahwa memang itulah yang diperjuangkan oleh Prof Malik Fajar yaitu pendidikan itu harus independen tidak boleh tidak boleh itu kemudian dikekang dipengaruhi kemudian disubordinasi oleh kepentingan-pentingan pragmatisme apalagi politik dan apalagi untuk kepentingan bisnis nah sekarang itu sudah merajalela saya kira kita tahu banyak apa apa praktek praktek sebagai dari industri mencet uang nah dan ini mempengaruhi pandang ini harus dibahaskan tersubordinasi oleh berbagai kepentingan kemudian Prof Azad tadi menyebutkan dan Prof Zinaim juga menyebutkan itu pendidikan itu harus autonomis harus autonomis kalau tidak itu ya berbagai kepentingan-kepentingan yang saya sebutkan itu akan memperoleh ruang yang sangat baik emansipatoris liberatif harus dibebaskan jangan sampai kemudian tamatan perguruan tinggi kemudian tidak bisa membaca kehidupan dengan baik yang bisa dipikirkan itu adalah bagaimana kemudian bekerja menjadi tukang menjadi bagian dari industri ini nah istilah Prof Azra tadi itu saya senang itu jangan kemudian lembaga pendidikan itu menjadi tempat kolonialisasi yang pada hari ini yang pada hari ini itu sangat terasa rezim administratif saat ini itu benar-benar mengetang apa namanya pikiran-pikiran kreatif inovasi dari dosen dan juga dari guru-guru sehingga hampir-hampir tidak memiliki kekuatan ruang untuk bergerak kecuali dalam bingkai administratif birokratik nah inilah yang dijebol oleh Prof Malik Fajar saat menjadi menteri agama maupun menjadi menteri pendidikan nasional itu dengan berbagai apa namanya transformasi yang tadi sudah disampaikan apa namanya secara gamblang nah karena itu memang pendidikan dalam benak penafsiran saya terhadap apa yang dipikirkan oleh Prof Malik Fajar itu memang harus membangun manusia yang berbudaya manusia yang berkeadaban saling menghargai menjadi caring people kemudian harus mampu menciptakan keadilan kesederajatan tidak diskriminatif dan intinya pendidikan itu harus memperkuat kemanusiaan jangan justru memperlemah dan menghancurkan kemanusiaan bagian terakhir pelajaran yang menurut saya bisa kita petik dari perjalanan Prof Malik Fajar itu adalah kehadiran negara kehadiran pemerintah yang yang sangat organ karena itu karena pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal akan gagal negara akan gagal pemerintah kalau kebutuhan kebutuhan publik yang sangat esensial termasuk membangun peradaban kemanusiaan dan pendidikan yang memanusiakan maka menurut himat saya pemerintah akan gagal saya kira saya kira ini hari-hari ini kita berdebat soal omnibus law tentang apa namanya soal apa namanya yang sekarang mahasiswa kemudian berdemonstrasi itu memberikan gambaran yang sangat konkret bahwa ada kekuatan kapital yang menyandera yang menyandera keputusan-keputusan politik bahkan keputusan-keputusan untuk memberikan kebijakan-kebijakan publik yang berkeadilan nah karena itu inilah yang dilakukan Malik Fajar dengan tangan dinginnya dengan dengan hati yang yang apa namanya yang gembira begitu berhasil menyapa masyarakat bangsa ini kemudian juga secara efektif membangun kepemimpinan yang kuat yang efektif untuk melakukan perubahan-perubahan nah seperti inilah menurut himat saya apa namanya tugas-tugas pemerintahan yang harus dilakukan karena itu bagi saya pelajaran yang saya bisa kita petik untuk melakukan transformasi dan modernisasi pendidikan termasuk pendidikan Islam menurut saya sepanjang itu juga ternyata sudah dialami oleh tokoh-tokoh tadi itu pemegang kebijakan policy maker itu harus orang-orang yang benar-benar memiliki kepekaan mempunyai sensitivitas mengerti betul apa yang dibutuhkan dari masyarakat nah karena itu kalau dalam sektor pendidikan itu harus mengerti nah saya saya kita faham beberapa waktu yang belum lakukan dan sebagainya terkait apa yang dilakukan oleh menteri yang sekarang ini yang dianggap yang dinilai tidak arah pendidikan yang jelas jadi poin saya adalah disamping untuk kepentuan modernisasi disamping harus mendudukkan ulang filosofi pendidikan yang genuin yang bersesuaian dengan kebudayaan Indonesia yang religious ini itu mesti harus diperkuat filosofi pendidikan dan yang kemudian yang kedua faktor yang kedua adalah pemegang kebijakan yaitu pemerintah tentunya kita juga akan berbicara tentang lembaga legislatif yang ketiga yang ketiga adalah civil society civil society seperti Muhammadiyah dan sebagainya itu memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan penguatan di dalam rangka untuk mentransformasi pendidikan dan nyatanya ormas-ormas seperti Muhammadiyah itu telah melakukan banyak hal dan saya kira kontribusinya tadi Prof. Azra Prof. Malik Prof. Imam dan Prof. Husin Rahim sudah menyebutkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan tinggi Islam dan saya kira waktunya ini yang saya kira itu poin saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bapak Sudarnoto pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Syarik Dayatullah Jakarta Prof. Dr. Abdul Mukti MED Prof. Abdul Mukti pada pidato pengukuhan guru besarnya yang berlangsung tanggal 2 September yang lalu mengangkat tema pendidikan agama Islam yang pluralistis basis nilai dan arah basis nilai dan arah pembaruan dan ini kita bisa lihat banyak berhubungan dengan tema-tema yang tadi sudah dibahas oleh para profesor dan juga Pak Sudarnoto sebelumnya Prof. Dr. Abdul Mukti juga adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP periode 2019-2023 Tentu saja dari keaktifannya di PP Muhammadiyah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat beliau mengenal akrab Prof. Malik Pajar Oleh karena itu dengan hormat kami persilahkan Prof. Abdul Mukti untuk menyampaikan materinya tentang pemikiran dan kiprah Prof. Malik Pajar Baik, terima kasih Bu Maila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum atau Direktur Sekolah Pasca Sarjana Kuin Syarif Sojakarta Prof. Asep dan seluruh jajaran pimpinan di Sekolah Pasca Sarjana serta para peserta yang saya hormati saya menjadi pembicara terakhir ini asobah kalau asobah itu bisa beruntung kalau kalau Dawil Purutnya tidak banyak asobahnya bisa banyak tapi kalau Dawil Purutnya banyak ya dapatnya ya betul-betul musibah karena itu maka dari semua paparan yang sudah luar biasa itu saya ingin untuk mengambil beberapa celah saja yang mudah-mudahan para peserta ini luar biasa ini saya lihat masih 299-300 walaupun dipatasi panitia 300 ini rupanya masih sangat antusias luar biasa dan karena itu maka saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk saya bisa berbagi sedikit pemikiran mengenai Pak Malik dan juga beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bagian dari diskusi dan agenda kita berikutnya tentang rekonstruksi dan modernisasi penelitian ini sebab ini juga Pak Malik Udin masih ada di sini dan seluruh keluarga yang ini juga sudah banyak berintraklik ini adalah guru saya juga sekaligus mentor tapi juga sekaligus sejawat saya di PP Muhammadiyah saya beruntung karena saya bersama beliau paling tidak selama 5 tahun periode 2010-2015 itu saya banyak belajar dari Pak Malik karena satu ruangan dan itu ruangan khusus di PP Muhammadiyah karena satu-satunya ruangan yang boleh merokok semua semua ruangan di PP Muhammadiyah itu dilarang merokok terkait ruangan yang ada Pak Malik jadi yang boleh merokok hanya ruangan saya dan ruangan Pak Malik dari para perokok Muhammadiyah itu ngumpulnya di ruangan saya dan Pak Malik saya tidak bahasa perokok pasif tapi mereka kadang-kadang pakai pelesetan ayat warga um ma'arrokiin artinya merokoklah bersama para perokok tapi ini berjanda ya itu Madab Madab Maliki sehingga Muhammadiyah itu dikenal ada Madab Shafi'i dan Madab Maliki kalau Madab Shafi'i itu tidak merokok karena Madab Maliki itu merokok dan memang beliau ini perokok militan jadi saya ingat menjelang Muktamar Malang tahun 2005 itu itu kan apa ada gerakan dari Majelis Kesehatan untuk anti-tobakok kontrol Pak Malik dengan gayanya itu memprotes dengan ungkapan bahasa Jawa yang menarik itu komeh Muktamar kok ngurusi tegesan orang-orang udut aku pindah NU mohon maaf Pak Azra ini bahasa Jawa Pak Azra jadi mau Muktamar kok ngurusi puntung rokok kalau gak boleh merokok saya pindah NU dengan ekspresinya yang khas dan saya menemukan banyak hal dari sisi Pak Malik yang memang mungkin tidak banyak orang tahu bahwa Pak Malik itu seorang yang humoris seorang yang bahasa Jawanya itu ceblang-ceblung jadi tidak banyak bicara tapi kalau bicara memang sangat bernas dan banyak banyak lucunya dan banyak juknya saya kira saya sekali lagi sangat beruntung karena bisa bersama-sama dengan beliau dan banyak belajar dari beliau dan terutama juga beliau bersama Prof. Azra adalah promotor saya untuk disertasi di UU di Jakarta saya ingin menyampaikan tiga hal saja yang mungkin nanti melengkapi apa yang semua yang hebat yang sudah disampaikan tadi saya kira kalau yang disampaikan oleh Prof. Azra Prof. Husni dan Prof. Imam serta Mas Noto ditulis saya kira sudah bisa jadi buku itu karena itu untold story yang menurut saya kalau dilacak dari dalam konteks pembarung berikan sangat luar biasa pertama saya ingin menyebutkan bagaimana Pak Malik itu sebagai man of action saya kira ukurannya bisa kita lihat kalau di Muhammadiyah tentu saja adalah UM Malang beliau saya kira salah seorang rektor yang sangat lama memimpin dan mungkin memecahkan rekor karena pernah menjadi rektor di tiga perguruan tinggi Muhammadiyah sekaligus beliau rektor Malang kemudian rektor Solo dan rektor Magelang khusus Solo dan Magelang itu beliau ditetapkan ditunjuk oleh PP karena berkonflik jadi Pak Malik ini juga seorang yang memang sangat luar biasa hebat dalam konteks menyelesaikan masalah dan memang juga punya punya visi dan punya punya apa komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan dan juga menyelesaikan berbagai persoalan karena itu ukurannya ketika beliau menjadi Menteri Agama selain tadi kebijakan pendidikan sudah banyak dipahas itu adalah dua yang merupakan pembaruan penting yang pertama itu undang-undang zakat yang kedua adalah undang-undang haji singkat saja beliau menjadi Menteri Agama tetapi dua undang-undang itu lolos kita tahu terkait dengan zakat itu sudah dibuat aturan yang sangat lama tapi kemudian baru pada masa Pak Malik menjadi Menteri Agama undang-undang zakat itu berhasil ditetapkan oleh DPR kemudian undang-undang tahun 99 tentang haji ini juga saya kira sebuah perbosan yang luar saat kita sebagai salah satu negara dengan jumlah haji terbesar di dunia itu ternyata tidak memiliki organisasi yang rapi di sini segama itu memang harus dikelola dengan dengan manajemen yang segamaannya itu ke dalam lembaga negara sehingga punya kekuatan hukum yang sangat kuat dan mengikat nah itu yang yang pertama saya kira kemudian yang kedua yang berkait dengan reformasi pendidikan Islam selain yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara terdahulu para guru dan senior saya saya ingin menyebut reformasi pendidikan yang dilakukan Pak Malik dalam konteks pendidikan nasional satu yang saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Azra adalah tentang pengarus utamaan pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam tetapi lebih dari itu menurut saya Pak Malik adalah seorang yang melakukan integrasi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional ini memang bisa kita lihat dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan lagi-lagi ini juga merupakan legasi dari Pak Malik ketika beliau diberi amanah menjadi Menteri Pendidikan Nasional Undang-Undang 20-2003 itu bisa kita kita lihat memiliki banyak sekali aspek reformasi yang berbeda dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 89 terutama 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 dalam kaitannya dengan eksistensi dan juga apa namanya posisi pendidikan agama dalam konteks pendidikan nasional kalau kita lihat Undang-Undang nomor 2 tahun 89 pesantren dan madrasah itu tidak disebut sama sekali tapi dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 kita bisa melihat bagaimana madrasah itu menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional ketika kita melihat dari definisi mengenai jalur jenis dan jenjang pendidikan kalau kita bicara mengenai jenis pendidikan maka disitu ada pendidikan umum kemudian pendidikan kejuruan pendidikan akademik pendidikan profesi vokasi keagamaan dan khusus saya kira untuk pertama kali pendidikan keagamaan itu dibahas secara khusus dalam pasal 30 Undang-Undang 20 tahun 2003 yang didalamnya pesantren serta dunia itu disebut eksplisit juga di dalam Undang-Undang itu ini saya kira sebuah upaya tidak sekedar pengarus utamaan menurut saya tapi juga sudah integrasi dari berbagai sistem pendidikan yang berkembang di kalangan masyarakat khusus di kalangan masyarakat islam kemudian yang berikutnya untuk jalur pendidikan juga ada pendidikan formal non-formal dan informal tapi yang menurut saya penting ketika bicara mengenai jenjang pendidikan disini Pak Malik dan Undang-Undang Sistikra secara khusus menyebut bahwa jenjang pendidikan dasar itu terdiri atas SDMI atau nama lain yang sederajat dan SMP MTS jadi SMP dan MTS itu sudah disejajarkan SD dengan MI sudah disejajarkan bahkan dalam pendidikan jenjang pendidikan menengah itu selain SMA juga Madrasah Aliyah dimasukkan eksplisit dan selain SMK itu ada MAK Madrasah Aliyah Kejuruan yang sampai sekarang kelihatannya jumlahnya berbeberapa gelintir saja jadi ketika Undang-Undang itu dibuat belum ada itu Madrasah Aliyah Keagama Madrasah Aliyah Kejuruan tapi Undang-Undangnya sudah memberikan satu payung yang menurut saya itu bukan sesuatu yang sederhana dan itu saya kira menjadi sebuah penegasan dimana pendidikan Islam khususnya secara kelembagaan itu tidak lagi menjadi pendidikan pinggiran tetapi menjadi bagian dari pendidikan nasional secara keseluruhan tentu dengan segala konsekuensinya tadi Pak Husni bicara banyak mengenai pendanaan polose dan seterusnya tapi saya ingin mengkaitkan itu dengan ini bagian bagian lanjut dari integrasi itu adalah ketika kemudian kurikulum Madrasah dan perlakuan terhadap Madrasah itu memang tidak berbeda sama sekali dengan yang ada di sekolah paling tidak ada reformasi pendidikan yang itu disebutkan secara eksplisit juga dalam Undang-Undang 20-2003 reformasi pendidikan yang sangat di dan evaluasi ada 13 poin terkait akreditasi maka ada dua hal penting yang menjadi bagian dari integrasi pendidikan itu yang pertama adalah integrasi antara sekolah dengan Madrasah dimana akreditasi bagi sekolah itu sama persis dengan Madrasah yang itu kemudian ditandai dengan dibentuknya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah yang sebelumnya akreditasi sekolah dan Madrasah itu dibagi dua dalam dua kamar ada bicameral akreditasi bahasa lembutnya begitu untuk tidak mengatakan dikotomi akreditasi ketika sekolah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah atau Basnas kemudian Madrasah diakreditasi oleh Dewan Akreditasi Madrasah atau DAM sehingga walaupun sama-sama akreditasinya A tetapi karena institusi yang mengakreditasi itu berbeda maka masyarakat masih look down masih melihat kepada Madrasah itu dengan pandangan yang merendahkan dan kita mengakui betul lah bagaimana Madrasah masih dianggap sebagai pendidikan kelas dua itu prosesnya cukup lama untuk mengangkat Madrasah itu dan para lulus usahanya menjadi lembaga pendidikan kelas satu sehingga memiliki leverage yang luar biasa karena dulu Madrasah itu diidentikan dengan kelompok sarungan dan seterusnya sampai kemudian lahir intelektual seperti Pak Azumardi Masnoto Pak Kusni dan sebagainya yang lulusan YIN tapi menerima pendidikan modern di negara barat yang berkelas saya kira itu juga elegesi dari Pak Munawir Sadali saya kira dan juga dimulai dari Pak Mukti Ali pada waktu itu nah dengan akreditasi yang sama maka akreditasi Madrasah itu sama persis dengan sekolah sehingga A-nya Madrasah itu sama dengan A-nya sekolah ini saya kira sesuatu yang luar biasa dalam konteks pengakuan Madrasah walaupun saya sempat menjadi ketua BAN itu mengajak Madrasah untuk diakreditasi setengah mati karena ada yang mengatakan saya tidak usah diakreditasi negara saya diakreditasi oleh Allah SWT katanya begitu diakreditasi Allah itu lebih tinggi daripada diakreditasi manusia itu satu penkerjaan yang tidak mudah untuk merubah mindset bahwa akreditasi itu penting untuk menjadi ukuran mutu nah kemudian yang kedua adalah akreditasi yang mengangkat harkat sekolah swasta sama dengan negeri karena akreditasinya swasta itu sama persis dengan akreditasinya negeri kalau dulu kan swasta itu menginduk kepada negeri sehingga sekolah-sekolah swasta yang hebat sekalipun mohon maaf seperti UMM yang hebat itu harus menginduk kepada negeri yang belum tentu lebih hebat dari UMM pada waktu itu nah sehingga dianggap negeri ini pendidikan kelas 1 swasta ini kelas 2 nah undang-undang sisiknas yang lahir pada masa Pak Malik itu ini mengangkat swasta dalam posisi yang luar biasa sehingga A-nya swasta itu sama dengan A-nya negeri dan sekarang kita melihat bagaimana lembaga pendidikan swasta itu bisa jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan lembaga pendidikan negeri nah ini saya kira sebuah perjuangan dan jasa besar Pak Malik dalam konteks integrasi pendidikan nasional integrasi antara madrasa dengan sekolah dan kemudian integrasi pengaruh samaan negeri dengan swasta dan itu yang tadi disampaikan oleh Prof Edy juga oleh Pak Husni dan Pak Imam bagaimana kemudian partisipasi masyarakat itu didorong dan Pak Malik yang kemudian mendorong school based management dan kemudian merubah kurikulum dari kurikulum CBSA menjadi kurikulum KBK yang itu merupakan konsekuensi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan karena CBSA waktu itu kan dikritik CBSA yang aslinya cara belajar siswa aktif kemudian karena gurunya itu tidak aktif muridnya aktif akhirnya muncul kritik cah bodoh soyokah artinya dengan CBSA itu anak bodoh makin banyak mohon maaf Pak Esri saya banyak bahasa Jawa ini karena istilah-istilah Pak Malik banyak bahasa Jawa bagus jadi kritik itu kemudian dijawab oleh Pak Malik sehingga dulu yang namanya bikin kurikulum itu itu setengah mati memang harus pakai tiutik dan sebagainya kan kemudian dengan KBK yang diukur adalah kompetensinya dengan kompetensi itu guru memiliki peluasan untuk menyusun buku sendiri kemudian kurikulum dibuat dengan sangat konses yang memungkinkan adanya pengembangan dan pengayaan dengan kreativitas guru masing-masing karena manajemen pendidikan itu diperkuat sehingga sentralisasi yang seringkali membelenggu itu aturan yang bersebarat nasional tetapi ada keleluasaan dan ini saya kira mencerminkan pemikiran Pak Malik yang sering disampaikan itu dalam memberikan aturan itu harus luas dan luas sehingga Pak Malik memang tadi menyambung Pak Imam saya kira memang seorang yang dalam jangankan dalam berislam dalam bermuhammadiyah pun Pak Malik itu longgar sehingga Pak Malik pernah menyebut oh boy ke NBM apa itu nomor bagu Muhammadiyah Muhammadiyah itu mindset Muhammadiyah itu pola pikir asalkan orang itu maju dia itu Muhammadiyah makanya mohon maaf seperti Pak Imam Suprayogo yang sempat lama di Muhammadiyah kemudian pindah ke NU juga Pak Malik gak masalah itu bagi Pak Malik bermuhammadiyah itu mindset dan itulah yang kemudian tadi oleh Mas Noto disebut bagaimana Pak Malik ketika menjadi rektor juga dapat terbuka dan berbagai hal lain yang menurut saya bisa kita bahas lebih lanjut pada diskusi yang lain nah karena saya sudah agak lama tiga menit yang terakhir bagian ketiga tapi problemnya kemudian yang dirintis oleh Pak Malik dengan kebijakan Undang-Undang 20-2003 ketika Madrasa ini mulai ditarik ketengah masuk dalam mainstream pendidikan dan Madrasa terangkat kualitasnya saya kira UIN itu bisa menjadi contoh ya ketika orang bicara pengamat politik kan dulu selalu UI referensinya kan selalu pengamat politik UI sekarang hampir semua pengamat politik itu dari UIN itu saya kira buah buah pendidikan yang luar biasa gitu sehingga itu bisa kita tunjukkan dalam banyak hal sebagai sebagai produk gitu dari kebijakan menjadikan IIN menjadi UI dan seterusnya itu nah sayangnya kemudian memang ketika ada Undang-Undang Otonomi Daerah dan kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Undang-Undang Otonomi Daerah itu memang dalam beberapa hal punya implikasi terhadap nasib Madrasa dan kemudian setelah ada PP PP 17 2010 tentang penyelenggaran pendidikan Madrasa yang kemudian sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional ini kemudian mengalami proses pemisahan dari integrasi pendidikan nasional ketika sekolah itu dikelola oleh pemerintah daerah dan ketika Madrasa dikelola oleh Kementerian Agama karena otonomi di dalamnya itu yang dimasuk tidak termasuk yang diotonomikan adalah agama dan agama itu mohon maaf celakanya itu dimaknai sebagai Kementerian Agama padahal kalau saya baca di dalam naskah akademik dan risalah dari makna agama dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu pengertian agama itu bukan Kementerian Agama tetapi hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Madrasa itu sesungguhnya adalah bagian dari pendidikan sehingga seharusnya kalau kita mengikuti aturan itu seharusnya Madrasa itu ya ini boleh nanti menjadi diskusi ya ini memang menurut saya akan lebih tepat diintegrasikan dengan pendidikan secara keseluruhan nah karena otonomi yang seperti itu di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam mungkin gak ada masalah Madrasa itu tetapi di daerah dimana Islam itu minoritas Madrasa sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena bukan merupakan tuboksi dan bukan merupakan bagian dari wilayah pembinaan dari pemerintah daerah karena dianggap itu bagian dari otonomi dan arah perkembangan yang lebih lanjut menurut saya ketika kemudian memang kebijakan-kebijakan yang semakin istilahnya memisahkan Madrasa dengan pendidikan nasional secara keseluruhan itu kemudian memang diperkuat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sepertinya memang sangat sektoral dan inilah yang menurut saya memang perlu menjadi bagian dari catatan kita bersama-sama saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan bagian terakhir saya kira mungkin nanti kalau ada yang menulis disertasi menurut saya bagus itu bagaimana kaitan antara antara berbagai kebijakan dengan dengan apa kehidupan Madrasa di Indonesia walaupun beberapa riset dari Balit Bank Kemenang sempat menjelaskan itu tapi yang bersifat komprehensif kaitannya dengan integrasi pendidikan nasional dan katanya dengan kemah modernisasi pendidikan menurut saya perlu untuk menjadi bagian dan kajian sendiri kira demikian yang saya sampaikan terima kasih Bu Maela dan terima kasih webinar ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hadir pada kegiatan ini dua putri Pak Malik Mbak Iin dan Mbak Din Prof Malik Pajar meninggalkan istri Haja Nurjana Malik Pajar dan tiga orang putra dan dua orang putri Ibu Din Nurmarina Malik adalah ketua Divisi PAUD Majelis Dikdaksmen Pimpinan Pusat Aisyah Mbak Din ketika Bapak menjadi Menteri Agama beliau dan Ibu menginisiasi berdirinya beberapa paut di komplek perumahan karyawan karyawan Departemen Agama salah satunya adalah TK Nurul Fajar di komplek karyawan Departemen Agama di Citayem ini mungkin bisa menjadi sebuah memori yang saya sendiri mengenangnya bagaimana Bapak meresmikan Bapak dan Ibu meresmikan TK Nurul Fajar ketika itu baiklah kita langsung meminta Ibu Din Malik untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari keluarga kepada Ibu Din Nur Marina Malik kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mewakili keluarga atas nama keluarga sangat berterima kasih atas penghargaan pada ayah Anda melalui acara ini Masya Allah saya secara pribadi sangat bersyukur dan dan terharu atas kasih sayang dan penghormatan yang ketinggi kepada ayah Anda kami terutama kepada Prof Azra yang sangat dekat dengan Bapak dan Pak Imam yang sudah selalu mengalami Bapak waktu gerah di Malang kemudian kepada Pak Mukti yang sudah mangku dan mandikan ayah Anda kepada Prof Sudar Noto yang sudah memberikan atau usiahnya pada malam-malam sepeninggal ayah Anda jadi saya sangat bersyukur dan terharu sekali bahwa saya berpikir bahwa saya sangat mengenal ayah saya dan ternyata mendengarkan paparan hari ini dan mendengarkan sahabat-sahabat beliau berbicara saya menjadi bersar hati dan ikhlas bahwa Bapak orang yang sangat disayangi dan telah berbuat banyak untuk Indonesia dan tidak lama sakitnya pada saat itu dan saya bersyukur dua bulan terakhir sebelum beliau wafat sempat merawat dengan sangat khusus dan beliau wafat di pelukan saya Alhamdulillah dan saya rasa insya Allah suatu hari nanti saya ingin dipanggil seperti beliau dipanggil yang begitu nyaman dan tenang dan tersenyum meninggalkan dunia ini insya Allah begitu terima kasih Mbak Mayla sudah diberikan waktu terima kasih atas penghormatan ini pada Bapak sekalian saya atas nama keluarga sangat bahagia dengan kehormatan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Din Marina Malik kita sebenarnya masih ada waktu untuk tanya jawab tapi sudah termakan waktunya banyak tadi dari pemaparan apa kita ada yang ingin bertanya langsung untuk sesi ini karena memang kita agak sedikit mundur dari jadwal kita asik mendengarkan semua paparan dari pemateri dan syukur Alhamdulillah ini hadir 300 peserta hari ini dan ini masih banyak lagi yang WA Ibu kenapa nggak bisa masuk karena kapasitas Zoom-nya hanya 300 dan ini syukur Alhamdulillah terus sampai akhir kegiatan baiklah Bapak dan Ibu kita akhiri kita sudah di penghujung acara untuk menutup kegiatan kami undang Dr. Asmawi MAG untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini kepada Bapak Dr. Asmawi kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Asmawi hadirin kita sudah di penghujung acara mewakil Sekolah Paskasarjana UIN Jakarta Prof. Aset Prof. Didin Saibudin kemudian di sini ada Prof. Hamka dan Pak Ari Zemhai dan Panitia Penyelenggara kegiatan hari ini Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri Prof. Azumarti, Prof. Husni, Prof. Imam Subrayoko, Pak Sudarnoto, dan Prof. Abdul Mukti Dan juga kepada keluarga Prof. Malik Pajar Dan Sipitas Akademika UIN Jakarta Dan juga aktivisi dari berbagai institusi di Indonesia Pimpinan, pengurus, dan aktivis Muhammadiyah Pimpinan, pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Rekan-rekan Pak Malik Pajar di Departemen Agama Atau sekarang Kementerian Agama Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Saya sebagai moderator mengakhiri dengan Alhamdulillahirrohabilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Luar biasa, luar biasa, luar biasa Sangat luar biasa sekali Terima kasih banyak Terima kasih semuanya Tadi saya itu lupa Nyampaikan satu hal Tadi ada Pak Armey Arief Ya ada Pak Armey ya Pak Armey Arief Saya sempat mengusulkan Mas Niyati Hakim Ya, terima kasih Sama-sama Masih ada Pak Direktur ya disini ya Direktur apa ketua Direktur ya Direktur Itu saya sempat mengusulkan Pak Malik itu Diberi gelar Bapak Reformasi Pendidikan Islam Tujuh, setujuh, setujuh 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 itu Armey Kalau ada yang bisa Saya kira itu Kontribusi beliau untuk tadi ya Pengaruh utamaan dan integrasi itu luar biasa Iya Sama untuk Madrasa dan Pesantren ya Saya kira Setujuh Nanti Pesantren bisa Bisa kita Koordinasikan itu Pesantren itu Oke Monggolah Kalau bisa kemenak atau Pak Direktur Paling enggak Atau Bu Rektor Sekedar Rusul aja Ya betul itu Pasca bisa Menyiapkan proposalnya itu Pesantren siap membantu Pesantren Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Pak Bukti Pak Bukti Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Dari Jambi Pak Bukti Dari Jambi Pak Bukti Ya ya Pak Sama-sama di Ban SM Oh iya Sudah pensiun Dijadir Majah Sama Prof Sudah alumni juga Tentu Jaya Jahat Prof Assalamualaikum Itu kalau Enggak ada akreditasi Madrasa itu Di Anda Plus 2 Terus itu Ya Prof Betul Benar sekali Termasuk kampus kita ini Kalau aktifkan Terus itu Terus itu Mengerasai itu Prof Madrasa itu Lebih Terus sama di Perkampungan Perkampungan itu Terbantu sekali Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, sehat, sehat Wah lama enggak terdengaran suaranya ini Di mana itu Ibu Huluwati, di mana? Di Febby-nya Pak, di Febby Win Padang Oh Febby, oke Alhamdulillah 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 Terima kasih buat SPS ini atas acaranya Alhamdulillah 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 Sehat, May Alhamdulillah 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 Ada orang bilang Alhamdulillah 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 Sekali basuh Baloncek-loncek Ayo Kita kan sama kuliah dulu Alhamdulillah Ketua kami kok Pak Itu kuliah Oh gitu ya Ketua menuwayo Ketua kelas kami Ketua tentiran juga Alhamdulillah 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 Mudah-mudah enggak lupa Ya ya Oke Ambo tak ngerti Ambo tak ngerti Ini ya Masa Minang ya Saya minta Pak Hati Tercebakan Gantian Ya Kawan saya Sama-sama kuliah Ketua tentiran kami juga Parma ini Kau menua juga Di Gak susah Padang dulu Semuanya lah Trap banget Gak harus ngerti bahasanya Yang penting rasanya Pak Hati yang penting Betul itu Masakan Padang Nomor satu sedunia lah Insya Allah Minang Ya kalau perhubungi ke Padang kan Sebentar aja Nggak lama-lama Ya betul Nggak boleh Lamo-lamo Nggak boleh Lamo-lamo Kemarin kan Kemarin Napa Sobo Napa kamu Iya betul Masaknya Kalau kita pergi ini Tergantung SPPD Jadi Kesian kalau SPPD Iya SPPD-nya sehari Nanti jadi temuan KPK Repot gitu Nanti gini aja Promukti Kita cadus nih Ketemulah dimana Gitu ya Boleh-boleh Kena sibuk nih Promukti nih Ya Sampai jumpa Promukti Sehat Sampai ketemu semuanya Terima kasih Prof Prof Asmardi juga Assalamualaikum Terima kasih semuanya Mohon pamit Izin Promukti Makasih Pak Dokter Saran Sukses Terima kasih Sehat Bu Prof Alhamdulillah 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 Masih segeru Gimana sekarang Pak Ahmad Ozan Lampung 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 Amin Amin Lampung Amin 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Amin 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 Ros Buk Zaitun di Pekan Baru